PENGANTAR ILMU HUKUM Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju Dalam bahasa asing juga diartikan inlady dan introduction Yang berarti memperkenalkan Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum Ilmu hukum menurut berbagai pendapat pakar hukum itu yang pertama itu cross Memberikan definisi bahwa ilmu hukum itu adalah segala pengetahuan hukum Yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama juris prudens Yang berasal dari kata juris yang artinya hukum dan hak Arti umumnya sendiri itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Menurut Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan Yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Bahwa ilmu hukum itu adalah suatu pengetahuan atau objek Adalah hukum dan yang khusus mengerjakan pihak hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya Disini ada pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian dari ilmu hukum sendiri Yang pertama dari J. van Appeldon Yang berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari Sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum Menurut WLG Lamer itu berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum itu terdiri dari Ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum Menurut J. van Appeldon Itu dibagi menjadi lima Dengan dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum Yang berpendapat para pakar hukum, Prof. R. Subekti Pernah mengatakan bahwa pih merupakan buku pelajaran yang paling sukar penyusannya Menurut D. R. Sojono D. Dirjo Sisworo Menyatakan bahwa pih itu kerap kali oleh dunia studi hukum Dinamakan encyclopedia hukum Yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum Bag 2 Sejarah singkat tentang pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Istilah ini dipakai pada tahun 1920 Yang dimasukkan dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri, Belanda Di Indonesia sendiri telah dikenal sejak tahun 1924 Dengan didirikannya R. R. H. H. School Atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta Dimana dimasukkan dalam kurikulumnya Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum sendiri itu Dipergunakan untuk pertama kalinya Di Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada Pada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 Bab ketiga Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum sendiri Yang pertama itu pasti memberikan introduksi Atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum Yang kedua itu berusaha untuk menjelaskan Tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan Yang ketiga itu Memperkenalkan ilmu hukum sendiri Segala selek-buluk daripada hukum Dalam segala bentuk dan manifestasinya Yang keempat itu merupakan dasar dalam langkah studi hukumnya sendiri Bukti bahwa Pi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting itu Yang pertama, dari segi sejarahnya Pi sendiri Itu diajarkan di Perguruan Tinggi di berbagai negara Cukupnya di Jerman Pi itu diajarkan sebagai Enfengho In the Red Suites Sainshaft Atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Di Negeri Belanda pada tahun 1920 Memasukkan pengantar ilmu hukum Di Perguruan Tinggi Hukum dengan istilah Enlading to the Red Suites Sainshaft Sebagai pengganti dari Insekropedia Di Indonesia sendiri Enlading to the Itu dijadikan kurikulum Sekolah Tinggi Hukum Yang didirikan di Battlefield, Jakarta Pada tahun 1924 Dan surat keputusan menteri itu Pendidikan Kebudayaan Tanggal 30 Desember 993 Intinya menyebutkan bahwa Di tingkat Permulaan Fakulasi Hukum Negeri Walaupun Swasta Matau kuliah Pi ini Harus dicantumkan Dalam kurikulumnya Bab keempat Tentang kedudukan Pi antara ilmu Sosial dan lainnya Ditinjau dari Segala ilmu Sosial Pengantar ilmu Kemini adalah Suatu Pelajaran Yang merupakan Pengantar ilmu Kearah ilmu Hukum Ilmu hukum ini Termasuk ilmu sosial Objeknya Menelidiki Tingkah laku manusia Dan masyarakat Dalam berbagai bentuk Yang dipelajari oleh Ilmu hukum Bagi masalah manusia Khususnya tentang Kaida-kaida Kehidupan Serta Tentang mana Yang harus Yang harus Dan mana Yang dilarang Untuk dikerjakan Jadi Sebagai disiplin hukum Pengantar ilmu hukum Itu merupakan Salah satu bagian Dari Pada disiplin hukum Yang pertama itu Filsafat hukum sendiri Filsafat itu Pengetahuan yang mempelajari Pertanyaan-pertanyaan Berdasar dari hukum Sendiri Yang kedua itu Ada politik hukum Yaitu Disiplin hukum Yang mengkhususkan Diri pada usaha Untuk memerankan Hukum Dan Capai tujuannya Bab lima Metode pendekatan Dalam Mempelajari Pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum Ini mempelajari Hukum Dari segi ilmiahnya Secara sentral Dan universal Dikatakan Universal itu Karena pandangannya itu Kepada hukum Yang berlaku Kapan saja Dan dimana saja Tidak dibatasi Dengan negara Atau wilayah Pengantar ilmu hukum Sendiri ini Secara menyeluruh Dan secara umum Dan mendatar Sedangkan Cabang-cabang hukum Sendiri itu Dipelajari secara mendalam Atau dengan Perkataan lain Pengantar ilmu hukum Yang meniliki Pengertian-pengertian Dasar Dan asas Asas hukum Secara menyeluruh Sedangkan Cabang-cabang hukum Tersebut Meniliki Pengertian Dan asas hukum Yang bersifat Khusus Bab 6 Persyaratan Sebagai dosen Pengantar ilmu hukum Menurut Prof. Dr. Ahmad Sanlusi Dalam buku Pih Dan PTNI Memberikan penjelasan Bahwa Pada Halaman 4 Yang isinya Ialah Bagi seorang dosen Pih harus Memenuhi syarat-syarat Tersendiri Antara lain Yang pertama itu Harus menguasai Bahan-bahan Baik bahan-bahan Yang menjadi keseluruhan Pembahasan Mata pelajar Lepi sendiri Maupun pengetahuan lainnya Yang kedua itu Memahami Syarat-syarat Pedagosis Yang ketiga Mempunyai kemampuan Untuk menarik Dan Serta Membangkitkan Semangat Mahasiswa Yang keempat itu Mampu Dan berani Mempopularis Saksikan Acara kuliahnya Dan kelima Itu Memberikan petunjuk Kepada mahasiswa Agar para mahasiswa Tahu Untuk selanjutnya Dapat belajar Menurut caranya Sendiri Bat tujuh Hakikat Daripada pengantar Yang menghukum Pi ini merupakan Suatu mata pelajaran Yang menjadi pengantar Dan penunjuk Jalan bagi siapapun Yang ingin Mempelajari Yang menghukum Mata pelajaran Pi ini Memberikan Dan menanamkan Pengertian Dasar Mengerti Mengenai Arti Permasalahan Dan persoalan Yang Di bidang hukum Sehingga Ia menjadi Mata pelajaran Utama Yang harus Dikuasai Pi ini Memberikan Gambar-gambaran Dan dasar Yang jelas Mengenai Sendiri-sendiri Utama hukum Itu sendiri Karena Pi sendiri Itu merupakan Mata pelajaran Dasar Maka Lagi mereka Yang ingin Mempelajari Ilmah hukum Harus Menguasai Mata pelajaran Pi Terlebih dahulu Bagelapan Hukum Sebagai objek Yang menghukum Sebagai objek Yang menghukum Memandang hukum Bentuk Dan segala Manifestasinya Disini Harus Tertuang Pertanyaan-pertanyaan Yang tersangkut Paut Dengan hukum Itu sendiri Misalnya Kayak Apa hukum Itu Apakah tujuan Hukum Bagaimana Hukum Itu terbentuk Apakah sumber-sumber Bagaimana Sistem Dan Trafikasinya Dan sebagainya Ilmu hukum Juga Sebagai norma Hukum Itu Ada dua Hukum Sebagai kaedah Hukum Kaedah Hukum Dan kaedah Lainnya Ilmu hukum Sebagai ilmu Pengetahuan Itu juga Ada empat Sebagai subjek Hukum Objek Hukum Peristiwa Hukum Dan perbuatan Hukum Hubungan Hukum Akibat Hukum Dan masyarakat Hukum Ilmu hukum Sebagai ilmu Kenyataan Sebagai Antarkologi Hukum Sosiologi Hukum Sejarah Hukum Psikologi Hukum Maupun Perbagian Hukum Bagian Kedua Hukum Sebagai objek Ilmu Hukum Bab Sembilan Pengertian Tentang Hukum Batasan Batasan Yang diberikan Adalah Bermacam-macam Atau Berbeda Satu sama Lain Sarjana Hukum Belanda Immanuel Kahn Tahun 1800 Yang pernah mengatakan Not Sanch Di Juristen In Definition Zu Yan Begif Von Ridge Yang artinya Lebih kurang Para juris Masih Mencari Suatu Definisi Mengenai Pengertian Tentang Hukum 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 Adalah Gejala Sosial Yang selalu Berubah-berubah Mengataui Perkembangan Yang ada Di dalam Masyarakat Dan dipengaruhi Oleh Zamannya Hukum Itu merupakan Pengatur Dan Petunjuk Dalam Kehidupan Bermasyarakat Hukum Itu juga Selalu Dipengaruhi Oleh Kebiasaan Atau Adat Atau Kesusilaan Kebudayaan Agama Dan Sebagainya Arti Hukum Dari Segi Etimologi Sendiri Hukum Itu Berasal Dari Kata Arab Yang Merupakan Bentuk Tunggal Kata Jamaknya Adalah Alkas Yang Selanjutnya Diambil Dalam Bahasa Indonesia Menjadi Hukum Pengertian Hukum Terkandung Pengertian Bertahlian Erat Dan Pengertian Yang dapat Melakukan Paksaan Rage Rage Itu Berasal Dari Rectum Atau Bahasa Latin Yang Mempunyai Bimbingan Atau Tuntunan Atau Pemerintah Bertalent Dengan Rectum Dikenal Dengan Kata Rex Yaitu Orang Yang Pekerjaannya Memberikan Bimbingan Atau Pemerintah Kata Rex Atau Bimbingan Atau Pemerintah Selalu Didukin Oleh Kewibawaan Jadi Kewibawaan Itu Mempunyai Hubungan Arat Dengan Ketaatan Sehingga Orang Lain Mempunyai Kewibawaan Akan Diterati Oleh Orang Lain Ius Kata Ius Ini Berasal Dari Bahasa Latin Berarti Hukum Yang Artinya Itu Mengatur Atau Memerintah Istilah Ius Ini Bertahiran Erat Dengan Ius Titia Atau Keadilan Pada Zaman Dulu Orang Yunani Itu Adalah Dewi Pengadilan Yang Dilambangkan Sebagai Seorang Wanita Dengan Kedua Mata Tertutup Dan Tangan Kiri Memanggan Neraca Dan Tangan Kanan Memegang Semua Pedang Dari Segini Etimologi Dapat Disembuhkan Bahwa Ius Yang Berarti Hukum Bertahiran Erat Dengan Keadilan Yang Mempunyai Tiga Unsur Wibawa Keadilan Dan Tata Kedamaian Lex Berasal Dari Bahasa Latin Yang Berasal Dari Katalizer Lesere Ini Artinya Mengumpulkan Mengumpulkan Orang-orang Yang Diberi Berdasarkan Orang-orang Diatas Itu Sehubungan Dengan Arti Katal Hukum Maka Dapat Disembuhkan Bahwa Itu Pengertian Hukum Yang Bertahiran Erat Dengan Keadilan Pengertian Hukum Yang Bertahiran Dengan Kewibawaan Bertahiran Dengan Erat Dan Ketaatan Pengertian Hukum Yang Bertahiran Erat Dengan Peraturan Dalam Arti Peraturan Yang Berisi Norma Definisi Hukum Oleh Berbagai Pakar Sendiri Menurut Profesor D.R.T. Bors Menguapkan Keseluruhan Keteraturan Bagi Kelakuan Atau Perbuatan Manusia Dalam Masyarakat Yang Pelaksanaannya Dapat Dipaksa Dan Bertujuan Dapat Tata Dan Keadilan Definisi Tersebut Dijelangkan Dari Hukum Norma Hukum Maupun Pelaksanaan Peraturan Hukum Hukum Diadakan Dengan Tujuan Agar Menimunkan Tata Atau Dama Yang Dan Yang Lebih Dalam Lagi Itu Keadilan Di Dalam Masyarakat Disini Hukum Dalam Berbagai Arti Penjelasan Tentang Arti Hukum Dari Segi Etimologi Maka Yang Pertama Hukum Dalam Arti Keputusan Penguasa Petugas Sikap Tindak Kejalan Sosial Kebudayaan Kaidah Tata Hukum Jalan Nilai Disiplin Dan Ilmu Hukum 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 Sebagai Keputusan Penguasa Berarti Putusan Hakim Termasuk Hukum Sebagai Keputusan Penguasa Karena Ia mempunyai Kekuatan Hukum Sebagai Manifestasinya Atau Perwujudan Di dalam Masyarakat Peraturan Dan Keputusan Penguasa Adalah Para Pendegak Hukum Dan Mereka Itu Diberi Memenang Oleh Pemerintah Untuk Mengatur Memimbing Agar Hubungan Ambat Masyarakat Sesuai Dengan Peraturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Hukum Dalam Arti Petugas Sendiri Itu Berarti Hakim Sebagai Hukum Karena Dalam Kenyataan Para petugas Pendegak Hukum Itu Memang Menghukum Orang Yang Bersalah Dan Juga Disini Ada Hukum Dalam Arti Sikap Tindak Yang Sebagai Hukum Tidak Seperti Bekerjanya Pendegak Hukum Yang Mengatur Dan Memaksa Masyarakat Seperti Orang Yang Membeli Bayar Harga Barang Dan Si Pembeli Merupakan Orang Yang Ber Kesadaran Hukum Misalkan Contoh Orang Naik Bus Tanpa Diminta Membayarkan Cis Karena Orang Sudah Terbiasa Dengan Kejadian Tersebut Dan Sebagai Sesuatu Yang Wajar Hukum Dalam Arti Kejadian Sosial Sendiri Menurut Filosof Yunani Aristoteles Mengatakan Bahwa Manusia Adalah Zun Politikal Ialah Manusia Makhluk Yang Hidup Bermasyarakat Dalam Kehidupannya Bermasyarakat Manusia Saling Membutuhkan Satu Dengan Yang Lain Kebutuhan Dapat Sama Dapat Lain Bahkan Kadang-kadang Berlawanan Seperti Kepentingan Penjualan Dan Kepentingan Pembeli Pertentangan Tersebut Menimbulkan Persisahan Dan Kekacauan Di Masyarakat Untuk Mengatasinya Diadakan Ketentuan Mengalir Yaitu Toto Kertib Yang Mengambahkan Kepentingan Pertentangan Tersebut Ketentuan Tersebut Itu merupakan Petunjuk Hidup Yang Merupakan Hukum Yang berkembang Bersama-sama Masyarakat Atau orang lain Dengan Yang lain Perkataan Hukum Berarti Kejala Sosial Hukum 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 Dalam Arti Kaedah Sendiri Itu Berarti Sebagai Kaedah Atau Norma Itu dapat Dilemaskan Sebagai Ilmu Hukum Itu Himpunan Petunjuk Hidup Dan Larangan Yang Mengatur Tata Tertib Dalam Sesuatu Masyarakat Dan Seharusnya Diterati Oleh Anggota Masyarakat Yang Bersamputan Dengan Demikian Setiap Anggota Masyarakat Wajib Menati Petunjuk Petunjuk Hidup Sedemikian Rupa Hukum Dalam Arti Disiplin Ini Adalah Sistem Yang Menai Kenyataan Atau Kejala Yang Dihadapi Dalam Hal Ini Hukum Dapat Dihartikan Disiplin Melihat Hukum Sebagai Kejala Kenyataan Yang Ada Di Tengah Masyarakat Hukum Juga Dalam Arti Ilmu Hukum Sendiri Menurut Solen Wissenschaft Yaitu Ilmu Yang Menalah Hukum Sebagai Kaidah Atau Sistem Kaidah Dengan Dokmatik Hukum Dan Sistematika Hukum Maka Dengan Jelas Bahwa Dalam Arti Ini Hukum Bisa Dilehat Sebagai Ilmu Pengetahuan Yang Merupakan Karya Manusia Yang Berusah Mencari Kebenaran Tentang Sesuatu Yang Memiliki Ciri Sistematis Logis Empiris Metodis Umum Dan Akumulatif Hukum Hukum Dalam Arti Tata Hukum Sendiri Itu Biasanya Disebut Hukum Positif Atau Ius Constitutum Hukum Ini Diwujudkan Dengan Peraturan Yang Saling Berhubungan Dengan Satu Sama Lain Menguntungkan Tata Hukum Putih Perbuatan Apa Yang Boleh Dilakukan Dan Perbuatan Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Tata Hukum Ini Berlaku Di Indonesia Sebagai Mana Berasal Dari Warisan Zaman Kolonia Belanda Dan Sebagian Lagi Dari Ahli Republik Indonesia Sendiri Yang Terbagi Dalam Hukum Privat Dan Hukum Publik Hukum Privat Itu Meliputi Hukum Sipil Hukum Dagang Dan Sebagainya Kalau Hukum Publik Itu Hukum Dan Tata Negara Hukum Pidana Dan Hukum Internasional Bab Sepuluh Hukum Terdapat Dimana Saja Yang Pertama Itu Hukum Terdapat Di Seluruh Dunia Asal Ada Masyarakat Manusia Asal Ada Masyarakat Manusia Hukum Itu Ada Dimana Mana Setiap Waktu Dan Bagi Setiap Bangsa Anggapan Anggapan Tersebut Itu Adalah Anggapan Modern Anggapan Modern Ini Menolak Anggapan Kuno Dan Anggapan Kuno Ini Mengatakan Bahwa Hukum 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 Terdapat Di Dalam Masyarakat Yang Menuruh Radak Bab 11 Peran Dan Fungsi Hukum Peran Dan Fungsi Hukum Ini Yang Pertama Ada Hasil Penelitian Para Sosiologinya Atau Antropolog Mempertinya Bahwa Pada Masyarakat Kuno Bagaimana Primitif Juga Terdapat Pada Hukum Yang Kedua Ini Mengenai Manusia Sebagai Makhluk Yang Dikatakan Aristoteles Bahwa Manusia Itu Zul Politicon Makhluk Sosial Atau Makhluk Bermasyarakat Yang Ketiga Itu Adalah Kepentingan Syarat Bermasyarakat Kepitahan Ini Berbeda Beda Bahkan Tidak Jarang Saling Berhadapan Atau Berlawanan Yang Keempat Itu Keadaan Kehidupan Manusia Atau Masyarakat Pada Masa Kini Sadar Atau Tidak Sadar Atau Tidak Manusia Sebagai Anggota Masyarakat Selalu Melakukan Perbuatan Hukum Sejak Iyalah Belum Lahir Sampai Mati Hukum Senang Setiasa Mencampur Kehidupan Manusia Yang Kelima Itu Ada Dijelaskan Bahwa Manusia Itu Dilahirkan Langsung Menjadi Penduduk Dukung Hak Dan Segala Benda Yang Ada Di Sekelilingnya Yang Keenam Ini Ada Ikatan Hukum Menghubungkan Manusia Dengan Manusia Yang Lainnya Dan Menghubungkan Manusia Dengan Benda Di Sekelilingnya Hubungan Ini Yang Tak Teringgal Banyaknya Menghubungkan Manusia Sewaktu Lahir Kawin Dalam Perdagangan Dan Jasa Jasa Lainnya Berhubungan Dengan Kehidupan Manusia Sehari Hari Yang Ketujuh Ini Mengenai Peran Hukum Tak Teringgal Ragam Seperti Contoh Dalam Keluarga Di Dalam Pekerjaan Di Dalam Menjalankan Pekerjaan Dan Profesi Hubungan Dengan Hak Dalam Perkembangan Masyarakat Dalam Hubungan Dengan Ilmu Lainnya Dan Juga Dalam Mempelajari Hukum Itu Sendiri Fungsi Hukum Itu Sendiri Yang Pertama Itu Sebagai Alat Pengatur Tata Taktif Hubungan Masyarakat Yang Kedua Itu Sebagai Sarana Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Lahir Dan Batin Dan Juga Sebagai Fungsi Sarana Penggerak Pembangun Yang Keempat Itu Sebagai Fungsi Kritis Fungsi Hukum Itu Tersebut Apa Diurahkan Yang Pertama Sebagai Alat Pengatur Tata Tertib Hubungan Masyarakat Sebagai Sarana Untuk Mewujudkan Keadilan Lahir Batin Sebagai Penggerak Pembangunan Fungsi Kritis Hukum Dan Juga Syarat-syarat Agar fungsi Hukum Dapat Tersana Dengan Baik Maka Bagi Para Penegak Hukum Dituntut Kemampuannya Untuk Melakukan Dan Melaksanakan Menerapkan Hukum Dengan Baik Dengan Seni Yang Dimiliki Masing-masing Yang Pertama Itu Menafsirkan Hukum Sesuai Dengan Keadilan Dan Prosesi Masing-masing Yang Kedua Itu Diadakannya Penafsiran Analogis Penghalusan Hukum Atau Pemberi Melukakan Contrario Disamping Hal Tersebut Pastinya Dibutuhkan Kecekhatan Dan Keterampilan Bab 12 Tujuan Hukum Pendapat Berbagai Alih Itu Yang Pertama Dari Dr. Wirjono Projo Dikoro Dalam Bukunya Perbuatan Melanggar Hukum Itu Mengumumkakan Bahwa Tujuan Hukum Adalah Mengadakan Keselamatan Kebahagiaan Dan Tata Ketip Dalam Bermasyarakat Dan Juga Menurut Profesor Subekti Keadilan Itu Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa Dan Setiap Orang Diberi Kemampuan Dan Kecakapan Untuk Merabah Dan Merasakan Keadilan Adil Itu Dan Segala Apa Yang Ada Di Dunia Ini Sudah Semestinya Menimbulkan Dasar Dasar Keadilan Pada Manusia Disini Juga Ada Peraturan Peraturan Umum Mengenai Keadilan Telah Disinggung Adalah Algemene Relaj Didapatkan Pandangan Yang Lebih Telas Sebagai Contoh Algemene Regels Yang Dapat Dipandang Kurang Adil Yang Kedua Itu Algemene Regels Yang Harus Ditafsirkan Hakim Contohnya Itu Dari Algemene Regelsen Yang Dirasakan Kurang Adil Itu Sebagai Contoh Ketentuan Umum Yang Dirasa Kurang Adil Dapat Diketengahkan Hal-hal Dalam Pasal 330 J.O. Pasal 130 30 K.O. Hap Berdata Yang Berasal Dari Brugal Livi White Books Yang Berbunyi Itu Belum Cukup Umur Atau Belum Dewasa Adalah Mencapai Umur Genap 21 Tahun Dan Belum Melaksukan Pernikahan Disini Ada Contoh Pasal 34 K.O.H Tentang Perdata Yang Berbunyi Suara Wanita Tidak Perbolehkan Kawin Lagi Selain Setelah Lewat Waktu 300 Hari Semenjak Perkawinan Terakhir Disini Berbicara Contoh Contoh Peraturan Umum Yang Ditafsirkan Oleh Hakim Sendiri Disini Contoh Peraturan Umumnya Yang Diperlu Diadakan Pengaktiran Alhamdulillah Hakim Itu Yang Ketama Itu Ada Etikat Baik Yang Kedua Itu Ada Etikat Buruk Dan Ketiga Itu Hal-hal Yang Harus Dirahasiakan Tentang Keadilan Aristoteles Atau Filsuf Yunani Yang Termancur Dalam Berusaha Rektorika Membedakan Keadilan Dalam Duh Hal Yang Keadilan Distributif Atau Justitia Distributiva Dan juga Keadilan Komulatif Atau Justitia Komulativa Keadilan Distributif Ini Ialah Suatu Keadilan Keadaan Yang Memberikan Kepada Setiap Orang Didasarkan Atas Diasanya Atau Pengampebagian Menurut Hak-haknya Masing-masing Keadilan Distributif Ini Berperan Dalam Antara Masyarakat Dan Dalam Perorangan Keadilan Komulatif Sendiri Ini Ialah Suatu Keadilan Yang Diterima Oleh Masing-masing Anggota Tanpa Memperdulikan Jasa Masing-masing Berperannya Sebagai Tukar Menukar Bab 13 Hukum Ditati Orang Menurut Pak Antar Dalam Hukum Indonesia Halaman 42 Orang Menantai Hukum Karena Bermacam-macam Yang Pertama Itu Karena Orang Merasakan Bahwa Peraturan Itu Dirasakan Sebagai Hukum Yang Kedua Karena Ia Menerima Supaya Ada Rasakan Tentraman Yang Ketiga Karena Masyarakat Menghendakinya Yang Keempat Itu Karena Adanya Paksaan Maka Maka Hukum Timbul Dua Pengertian Yang Penting Ialah Kekuasaan Dan Kekuatan Kekuasaan Itu Adalah Pengertian Politik Dan Kekuatan Adalah Paksaan Dari Suatu Badan Yang Lebih Tinggi Kepada Seseorang Lepas Daripada Orang Itu Menerima Paksaan Tersebut Hukum Yang Kedua Hukum Ditati oleh Orang Karena Hukum Itu Bersifat Memaksa Hal Ini Ada Batas-batasannya Yang Dikemukakan Oleh Beberapa Sarjana Hukum Seperti Yang Pertama Ini Hukum Ialah Keseluruhan Peraturan Bagi Kelakuan Atau Perbuatan Manusia Di Dalam Masyarakat Yang Kedua Hukum Itu Keseluruhan Peraturan Hidup Yang Bersifat Memaksa Dan Melindungi Kepentingan Manusia Di Dalam Masyarakat Itu Menurut Profesor Dr. Van Kahn Yang Tiga Ini Disamping Usur-usur Fair Love The Love T Dan Di Posisi Ini Menurut Prof Paul Scolten Itu Adalah Perintah Yang Berarti Bahwa Hukum Itu Mempunyai Sifat Yang Memaksa Disini Ada Beberapa Teori Dan Aliran Menyebabkan Hukum Diterima Orang Yang Pertama Itu Ada Hukum Alam Dan Hukum Kodrat Masyab Masyab Hukum Alam Itu Suat Toleran Yang Menalah Hukum Dengan Bertitik Tolak Dari Keadilan Yang Mutlak Artinya Itu Bahwa Keadilan Tidak Boleh Diganggu Apabila Keadilan Terganggu Akan Menimbulkan Reaksi Manusia Akan Berusaha Mengembalikan Pada Situasi Semula Yaitu Situasi Yang Adil Bagi Perorang Dan Hukum Alam Itu Adalah Hukum Yang Memiliki Sifat Sifat Sebagai Terlepas Dari Kendak Manusia Atau Tidak Bergantung Dari Pandangan Manusia Dan Juga Berlaku Tidak Mengenal Batas Waktu Bersifat Universal Artinya Berlaku Bagi Semua Orang Berlaku Di Semua Tempat Juga Maupun Bersifat Jelas Jadi Hukum Malam Itu Adalah Hukum Yang Tidak Bergantung Pada Pandangan Manusia Berlaku Apa Saja Dimana Saja Bagi Siapa Saja Dan Jelas Bagi Semua Manusia Tanpa Ada Yang Menjelaskannya Ajaran Hukum Dari Aristoteles Ajaran Hukum Alam Dari Aristoteles Yang Berpendapat Bahwa Ada Dua Macam Hukum Yaitu Hukum Yang Berlaku Karena Ketetapan Penguasa Negara Dan Yang Kedua Hukum Yang Tidak Tergantung Pada Pandangan Manusia Macam Hukum Kedua Ini Hukum Alam Yaitu Hukum Yang Tidak Tergantung Dari Pandangan Manusia Akan Tapi Berlaku Untuk Semua Manusia Kapan Saja Dimanapun Belum Ada Yang Kedua Ini Adalah Ajaran Hukum Alam Dari Thomas Aquino Thomas Aquino Ini Berpandangan Bahwa Hukum Alam Itu Hukum Abadi Yang Merupakan Rasio Ketuhanan Yang Memasai Seluruh Dunia Sebagai Dasar Atau Dasar Bagi Timur Segala Undang Atau Berbagi Peraturan Hukum Lainnya Yang Memberikan Kekuatan Mengikat Pada Masih-masih Peraturan Hukum Tersebut Disini Ada Sejarahnya Sejarahnya Ini Diperoleh Oleh Frederick Carl Von Savigny Yang Merupakan Reaksi Terhadap Para Pemuja Hukum Alam Atau Hukum Kodrat Yang Berpendapat Bahwa Hukum Alam Itu Bersifat Rasionalitis Dan Berlaku Bagi Sepada Bangsa Untuk Semua Tempat Dan Waktu Sejarah Ini Berpendapat Bahwa Tiap-tiap Hukum Itu Ditentukan Secara Histori Selalu Berubah Menurut Waktu Dan Tempat Disini Ada Teori Teokrasi Ini Menganggapan Bahwa Hukum Ini Kemampuan Tuhan Dasar Kekuatan Hukum Ini Dari Teori Ini Yalah Kepercayaan Kepada Tuhan Ada Juga Teori Dari Kedaulatan Rakyat Atau Perjanjian Masyarakat Menurut Aliran Rasionalisme Ini Bahwa Raja Dan Penguasa Negaranya Memperoleh Kekuasaan Bukanlah Dari Tuhan Tapi Dari Rakyat Dan Ini Yang Kelima Ada Teori Kedaulatan Negara Teori Ini Timbul Pada Abad 19 Pada Waktu Memuncak Yang Pengantaran Alam Yang Menjadi Pendekar Pendekar Itu Adalah Jelinek Yang Berasal Dari Jerman Dan Paul Laban Dan Berasal Dari Jerman Juga Menurut Teorinya Itu Yang Pertama Hukum Adalah Kehendak Negara Yang Kedua Ini Hukum Dipahati Orang Karena Negara Menghendakinya Hans Kelsen Penganjur Teori Kedua Negara Menyebutkan Dalam Hukum Bahwa Hukum Adalah Kemauan Negara Dan Yang 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 Terakhir Ini Teori Kedaulatan Hukum Teori Kedaulatan Hukum Merupakan Penantang Teori Kedaulatan Negara Yang Berpendapat Hukum Berasal Dari Perasaan Hukum Yang Ada Pada Sebagian Besar Anggota Masyarakat Hukum Juga Mewujudkan Perasaan Hukum Sebagai Besar Anggota Masyarakat Oleh Karenanya Hukum Ditati Masyarakat Disini Ada Bab Ke 14 Kodifikasi Dan Perkembangan Hukum Kodifikasi Hukum Itu Pembukuan Hukum Dalam Suatu Himpunan Undang Undang Dalam Materi Yang Sama Kodifikasi Hukum Itu Didapat Suatu Kesatuan Hukum Dan Suatu Kepastian Hukum Yang Dianggap Sebagai Suatu Kodifikasi Nasional Pertama Adalah Kurdish Civil Jadi Prancis Ketidak Mengapa Tungguhnya Kodifikasi Hukum Karena Tidak Adanya Kesatuan Dan Kepastian Hukum Terdapat Di Negara Denggara Lain Seperti Amerika Dan Indonesia Sendiri Pada Zaman New West Tiap Negara Bagian Itu Pasti Mempunyai Hukum Dan Menganuk Hukum Sendiri Jadi Suatu Negara Itu Bagian Dapat Hukum Mati Dapat Lari Ke Negara Bagian Lain Perkembangan Kodifikasi Hukum Sendiri Ini Adanya Kode Civil Atau Kode Napoleon Yang Timbul Beranggapan Bahwa Seluruh Permasalahan Hukum Sudah Tertampung Dalam Undang Undang Nasional Maupun Undang Undang Di Sini Juga Di Luar Undang Undang Tidak Ada Hukum Sendiri Dan Hakim Hanya Melaksanakan Undang Undang Yang Berlaku Di Seluruh Negara Aliran Aliran Hukum Yang Timbul Kemudian Disini Ada Aliran Aliran Baru Yaitu Yang Pertama Ini Ada Ajaran Free Rich Talher Ajaran Ini Timbul Pada Tahun 1840 Karena Ajaran Legisme Dianggap Tidak Dapat Menunik Kebutuhan Masyarakat Dan Kedua Ada Aliran Dari Penemuan Hukum Atau Aliran Red Sting Finding Yang Mempergunakan Undang-Undang Dan Hukum Di luar Undang-Undang Sendiri Pemutusan Perkala Mula-mula Hakim Itu Berkutang Pada Undang-Undang Dan Apabila Tidak Dapat Memukai Hukumnya Maka Ia Harus Menciptakan Hukum Sendiri Dengan Berbagai Cara Seperti Mengadakan Interprestasi Bab Lima Aliran Aliran Hukum Sendiri Ini Ada Tiga Aliran Yaitu Aliran Legisme Aliran Frey Rech Lehre Yang Ketiga Itu Aliran Penemuan Hukum Yang Pertama Ini Aliran Legisme Sendiri Ini Berpendapat Bahwa Satu-satunya Seluruh Hukum Adalah Undang-Undang Dan Bahwa Di Luar Undang-Undang Tidak Ada Hukum Lain Nya Lagi Aliran Tersebut Dianggap Suatu Usaha Yang Baik Menghasilkan Kesatuan Dan Kepastian Hukum Maka Banyak Negeri Yang Mengikuti Jejak Prancis Antara Lain Negeri Belanda Belgia Jerman Dan Swiss Disini Juga Ada Aliran Frey Reg Tals Reh Reh Aliran Ini Bertolak Belakang Dengan Aliran Legisme Sendiri Aliran Ini Pada Tahun 1840 Justru Karena Melihat Kekurangan Aliran Legisme Sendiri Yang Tidak Dapat Memulai Kebutuhan Dan Tidak Dapat Mengatasi Perusahaan Perusahaan Baru Disini Menciptakan Hukum Dengan Melaksanakan Undang Undang Tidak Dan Disini Pemahaman Dari Juris Prudensi Smedi Adalah Primer Sedangkan Pengelaksan Undang Undang Adalah Sekunder Tujuan Daripada Aliran Ini Sendiri Memberikan Peradilan Sebaik-baiknya Dengan Cara Memberi Kebebasan Kepada Hakim Tanpa Terikat Undang-Undang Yang Kedua Itu Membutkan Bahwa Undang-Undang Terdapat Kekurangan Yang Kekurangan Itu Perlu Dilengkapi Yang Yang Mengharapkan Agar Hakim Memutuskan Perkara Dibasarkan Oleh Cita Keadilannya Disini Ada Aliran Pondongan Hukum Perkembangan Ini Lebih Lanjut Pada Dewasa Menurut Dapat Ini Undang-Undang Tidak Dapat Sempurna Dan Kelima Undang-Undang Tidak Dapat Lengkap Dan Tidak Mencakup Segala Galanya Menurut Aliran Ini Terbentuknya Beberapa Cara Ialah Yang Pertama Ini Pembentukan Undang-Undang Kedua Tata Usaha Negara Ketiga Peradilan Yang Keempat Itu Tradisi Yang Sudah Mengingat Masyarakat Dan Yang Kelima Itu Karena Ilmu Disini Ada Aliran Yang Berlaku Di Indonesia Sendiri Indonesia Ini Mempergunakan Aliran Dari Rective Finding Yang Berarti Bahwa Hakim Dalam Memutuskan Perkara Berpegang Pada Undang-Undang Dan Hukum Lainnya Yang Berlaku Pada Masyarakat Tindakan Hakim Tersebut Dilindungi Oleh Hukum Didasarkan Pada Pasal 20AB Dan Pasal 22AB Bab 16 Terbentuknya Hukum Pembentukan Hukum Di Inggris Sendiri Hukum Di Inggris Berasal dari Kebiasaan Dalam Masyarakat Yang Dikembangkan Oleh Pengadilan Hukum Ini Dinamakan Dengan Hukum Common Law Nama Ini Dimulai Pada Tahun 1616 Sewaktu Inggris Dijajah Oleh Bangsa Normandy Disambing Itu Mengatur Tata Perintah Masalah Peradilan Diatur Juga Sebagai Contoh Dari Hukum State Inggris Sendiri Dalam Hukum Pidana Material Yang Pertama Offense Against The Person Act 1861 Yang Kedua Ini Homicide 1997 Dan Yang Ketinggal Df Act 1990 Dapat Dikatakan Bahwa Inggris Yang Menganut Sistem Hukum Common Law Hukum Ini Terjadi Dari Kebiasaan Juris Prudensi Pengadilan Dan Perundang Undangan Disini Ada Pandangan Dari Legisme Sendiri Pandangan Legisme Ini Hukum Hanya Terbentuk Oleh Perundang Undangan Pandangan Legisme Ini Menyalakan Bahwa Dular Undangan Itu Tidak Ada Hukum Dengan Demikian Hakim Terikat Sekali Dengan Hukum Pandangan Pre Rech Lech Rech Itu Pandangan Ini Peradilan Abad 19 Atau 20 Yang Menurut Pandangannya Ini Hukum Terbentuk Terbentuk Dari Peradilan Pandangan Ini Bertitik Berat Pada Kegunaan Sosial Yang Yang Ketiga Ini Pandangan Yang Dianut Dewasa Atau Pandangan Rech Defending Ajaran Ini Menyatakan Bahwa Yang Pertama Ini Hukum Terbentuk Melalui Beberapa Cara Yang Pertama Ini Karena Pembentukan Undang Yang Membuat Aturan Aturan Umum Hakim Harus Menerapkan Undang Undang Disini Ada Penerapan Undang Undang Tidak Dapat Langsung Secara Mekanis Melainkan Melalui Penerstiran Yang Keempat Ini Perundang Undangan Tidak Dapat Langkap Sempurna Dan Yang Kelima Ini Disamping Perundang Undangan Dan Peradilan Hukum Terbutuh Karena Pergolong Sosial Dan Peradilan Kasasi Ini Berfungsi Terutama Untuk Mengenai Kesatuan Hukum Dan Pembentukan Hukum Bab 17 Penafsiran Hukum Penafsiran Atau Interprestasi Peraturan Undang-Undang Itu Mencari Dan Menerapkan Pengertian Atas Dalil-dalil Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Sesuai Dengan Yang Dikendakinya Cara Penafsiran Sebut Ini Pertama Ini Dalam Pengertian Subjektif Dan Objektif Yang Kedua Ini Dalam Pengertian Sempit Dan Luasnya Dan Dilihat Dari Sumbernya Penafsiran Ini Dapat Persifat Potentik Doktri Nair Dan Hakim Disini Macam-macam Metode Penafsiran Sendiri Ada Tata Bahasa Dan Arti Kata-kata Sejarah Yang Meliputi Penafsiran Sejarah Hukum Yang Ketiga Ini Ada Sistem Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Keempat Ada Keadaan Masyarakat Yang Kelima Ada Autentik Dan Kenam Ada Perbandingan Cara Penerapan Motode Penafsiran Sendiri Ini Dalam Melaksanakan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan Dengan Kelama-tama Selalu Dilakukan Penafsiran Gramatikal Karena Padahal Hakikatnya Untuk Memahami Teks Peraturan Itu Harus Dimengerti Terlebih dahulu Arti Kata-katanya Lalu Dilanjutkan Dengan Penafsiran Autentik Atau Penafsiran Yang resmi Oleh Pembuat Undang-Undang Itu sendiri Kemudian Dilanjutkan Dengan Penafsiran Histori Dan Disini Ada Bermacam-macam Penafsiran Gramat Bermacam-macam Metode Penafsiran Sendiri Yang pertama Ini adalah Penafsiran Gramatikal Penafsiran Gramatikal Ini Adalah Penafsiran Menurut Tata Bahasa Atau Meneliti Sejarah Daripada Undang-Undang Yang bersangkutan Yang ketiganya Penafsiran Sistematif Yang dimaksud Ini adalah Suatu Penafsiran Yang menghubungkan Pasal Yang satu Dengan Pasal Yang lainnya Dalam Suatu Perundangan Yang bersangkutan Atau Pada Perundangan Undangan Hukum Lainnya Yang keempat Itu ada Penafsiran Sosiologi Atau Penafsiran Teologis Penafsiran Ini Yang disesuaikan Dengan Keadaan Masyarakatnya Yang kelima Ini adalah Penafsiran Authentic Ide Ini adalah Penafsiran Secara Resmi Atau Penafsiran Ini dilakukan Oleh Pembuat Undang-Undang Itu sendiri Atau Oleh Instansi Yang ditentukan Oleh Peraturan Perundangan Dan tidak Boleh Oleh Siapapun Dari pihak Manapun Dan Keenam Ini adalah Penafsiran Perbandingan Ialah Suatu Penafsiran Dengan Membandingkan Antara Hukum Lama Dan Hukum Positif Yang berlaku Saat ini Antara Hukum Nasional Dan Hukum Asing Dan Hukum Kolonial Bab 18 Pengisian Kekosongan Hukum Pengisian Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Hakim Ini Menambah Peraturan Perundangan Berarti Bahwa Hakim Mengisi Kekosongan Dalam Sistem Hukum Formil Dan Tata Hukum Yang berlaku Pengisian Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Oleh Hakim Ini Baru Dapat Diterima Dalam Bagian Kedua Abad 19 Skolten Mendapat Bahwa Hukum Itu Merupakan Suatu Sistem Terbuka Pendapat Ini Timbul Berdasarkan Pertimbangan Karena Tentang Pesatnya Kemajuan Dan Pertumbuhan Masyarakat Ada Juga Konstruksi Hukum Atau Penasveran Analogis Penasveran Analogis Ini Adalah Penasveran Daripada Suatu Peraturan Hukum Dengan Memberi Ibarat Atau Kias Pada Kata-kata Tersebut Sesuai Dengan Asas Hukum Sehingga Suatu Peristiwa Itu Yang Sebenarnya Tidak Dapat Dimasukkan Lalu Dianggap Sesuai Dengan Bunyi Peraturan Tersebut Disini Ada Penghalusan Hukum Penghalusan Hukum Ini Ialah Memperlakukan Hukum Sedemikian Rupa Atau Secara Halus Sehingga Seolah-olah Tidak Ada Pihak Yang Disalahkan Penghalusan Hukum Ini Dengan Cara Mempersempit Berlakunya Suatu Pasal Merupakan Kebalikan Daripada Analogi Hukum Penghalusan Hukum Ini Bermaksud Mengisi Kekosongan Dalam Sistem Undang Undang Disini Ada Argumentum Atau Pengungkapan Secara Berlawanan Penasuruan Akuntrio Ini Penasuruan Undang Undang Yang Didasarkan Atas Pengingkaran Yang Artinya Berlawanan Pengertian Antara Soal Yang Dihadapi Dengan Soal Yang Diatur Sesuai Dengan Suatu Pasal Dalam Undang Undang Berdasarkan Pengingkaran Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Masalah Perkara Yang Dihadapi Tidak Termasuk Pasal Yang Dimaksud Bab 19 Sumber Sumber Hukum Sumber Hukum Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Menimbulkan Aturan Aturan Yang Mengikat Dan Memaksa Sehingga Apabila Aturan Itu Dilanggar Akan Menimbulkan Sanksi Yang Tegas Nyata Bagi Pelanggarannya Yang Dimaksud Dengan Segala Sesuatu Itu Adalah Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Timbul Hukum Faktor Yang Merupakan Sumber Kekuatan Berlakunya Hukum Secara Formal Artinya Dari Mana Hukum Itu Dapat Ditemukan Dari Mana Asal Mulanya Hukum Dimana Hukum Dapat Dicari Atau Hakim Menemukan Hukum Sehingga Dasar Kutusannya Itu Dapat Diketahui Bahwa Suatu Peraturan Itu Tertentu Mempunyai Kekuatan Yang Mengikat Atau Berlaku Disini Ada pendapat Berbagai Pakar Hukum Salah Satunya Albra Ini Memberi Sumber Hukum Dan Sumber Hukum Ini Material Dan Sumber Hukum Formal Sumber Hukum Material Ini Tempat Dari Dimana Materi Hukum Itu Diambil Ini Merupakan Faktor Yang Membantu Pembentukan Hukum Misalkan Hubungan Sosial Hubungan Kekuatan Politik Dan Lain Yang Keduanya Dari Van Appeldorn Dalam Bukunya Pengantai Hukum Ini Dibedakan Menjadi Empat Macam Hukum Yang Pertama Ada Sumber Hukum Arti Histori Sumber Hukum Dalam Arti Sosiologi Sumber Hukum Dalam Arti Filosofis Dan Sumber Hukum Dalam Arti Formal Undang 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 Adalah Hukum Undang Undang Itu Adalah Suatu Peraturan Negara Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat Diadakan Dipelihara Oleh Penguasa Negara Undang Undang Juga Produk Daripada Pembentukan Undang Undang Yang Terdiri Presiden Dan DPR Seperti Yang Maksud Pasal 5 Ayat 1 Cara Pembentukan Undang 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 Negara Belanda Di Negara Belanda Belanda Yang Berwenang Untuk Membuat Undang Undang Adalah Raja Di Amerika Serikat Lain Halnya Dengan Pembentukan Undang Undang Di Negara Amerika Serikat Di Sana Kewenangan Membuat Undang Undang Diberikan Kepada Kongres Saja Atau Badan Legislatif Cara Pembuatan Undang Undang Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar Maka Pembuatan Undang Undang Ini Dilaksanakan Oleh Presiden Bersama DPR Pada UU Undang Undang Dasar 1995 Pasal 5 Pembuatan Undang Undang Terdapat Dua Cara Sistem Yang pertama Sistem Umum Sistem Langkap Sistem Umum Yang dimaksud Sistem Umum Sistem Jurnal Adalah Sistem Penyusun Isi Daripada Undang Undang Dengan Hanya Mengisi Pokok-pokoknya Saja Disini Juga Ada Sistem Undang Lengkap Maka Undang Undang Oleh Pembuatannya Diisi Dengan Pasal Pasal Lengkap Terperinci Jelas Dan Lebih Banyak Mengarah Ke Hukum Dan Dalam Bentuk Kodifikasi Sistem Ini Banyak Dianut Negara Negara Eropa Konentia Disini Juga Ada Undang Undang Dalam Arti Formal Dan Material Undang Undang Dalam Arti Formal Ini Adalah Keputusan Penguasa Yang Diberi Nama Undang Undang Atau Undang Undang Yang Dilihat Dari Segi Bentuk Kalau Undang Undang Dalam Arti Material Sendiri Yang Dimaksud Dengan Undang Undang Dalam Arti Material Adalah Penetapan Tata Jenjang Atau Perundang Undangan Tata Jenjang Perundang Undangan Atau Hierarki Disini Menjelaskan Urutan Mengenai Tingkat Dan Derajat Daripada Undang Undang Yang Bersangkutan Dengan Mengingat Badan Yang Merunang Membuat Masalah Yang Diaturnya Kekuatan Dan Kekuasaan Berlakunya Undang Undang Kekuatan Berlakunya Undang Undang Yalah Kekuatan Yang Mengikat Antara Undang Undang Sedangkan Yang Dimaksud Dengan Kekuasaan Yalah Kekuasaan Yang Berlakunya Undang Undang Terhadap Lingkungannya Berlakunya Undang Undang Itu Dipengorong Oleh Yang Pertama Ini Ada Ases Tata Jenjang Yang Kedua Ini Ases Bahwa Undang Undang Yang Lebih Tinggi Derajat Membatalkan Undang Undang Yang Mempunyai Derajat Yang Lebih Rendah Yang Ketiga Ini Ada Bahwa Undang Undang Yang Baru Men 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 Yang 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 Keempat Undang Undang Yang Bersifat Khusus Yang Lebih Kuat Daripada Yang Bersifat Umum Yang Kelima Ini Mengikat Hal-hal Yang Akan Datang Ases Yang Mengikat Hakim Dan Tidak Berlaku Bagi Pembentuk Undang Undang Karena Yang Terakhir Ini Mampu Menang Untuk Menotap Secara Tegas Lingkungan Berlakunya Undang Undang Itu Ada Empat Yaitu Waktu Atau Daerah Berlaku Undang Undang Yang Ketiga Itu Personal Dan Yang Keempat Itu Material 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 Sipper Ialah Mengenai Soal Apa Yang Diatur Oleh Undang Yang Bersangkutan Setiap Undang Undang Juga Mempunyai Peraturan Berlakunya Yang Tidak Mutlak Artinya Ini Mengenai Waktu Tidak Mutlak Untuk Sama Namanya Mengenai Daerah Undang Undang Yang Tidak Berlaku Untuk Daerah Mengenai Siapa Orang Yang Tidak Tentu Berlaku Sesama Orang Yang Keempat Ini Mengenai Soal Yang Diaturnya Tidak Meliputi Soal Masa Berlaku Undang Undang Biasanya Ditentukan Oleh Dalam Undang Undang Yang Bersangkutan Atau Sedikannya Selama Waktu Yang Dapat Ditentukan Daerah Berlakunya Undang Undang Ini Berhubungan Dengan Erat Dengan Kedudukan Badan Pembuat Undang Undang Hak Menguji Hak Menguji Itu Adalah Suatu Hak Untuk Menguji Apakah Suatu Peraturan Undang Undang Sendiri Berlainan Atau Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Terutama Pada Undang Undang Dasar 1945 Tujuan Penguji Tersebut Ini Dikenal Adanya Ases Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Rendah Tidak Boleh Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Tinggi Dalam Praktik Kemungkinan Ini Terjadi Peruntungan Yang Selalu Ada Hak Atau Wernang Menguji Sistem Undang Undang 1945 Tidak Mengenal Hak Dan Badan Yudikatif Untuk Menguji Suatu Undang Undang Baik Material Maupun Formal Terhadap Undang Undang 1945 Hak Menguji Formal Dan Material Ini Di Dalam Kepustakaan Di Dalam Praktik Dikenal Dua Macam Menguji Yaitu Formal Dan Hak Menguji Material Hak Menguji Formal Ini Ialah Kewenangan Untuk Menilai Suatu Produk Legislatif Yang Sudah Dibuat Secara Sesuai Dan Tata Caranya Sebagai Mana Ditentukannya Lab Peraturan Pendudangan Undangan Dan Hak Menguji Material Ini Pemenangan Untuk Menyelidiki Dan Dan Kemudian Menyelai Apakah Isi Peraturan Perundangan Sesuai Atau Bertetangan Disini Lembaga Mempunyai Hak Menguji Contohnya Ini Ada Di Inggris Ini Menasihkan Konstitusi Adalah Parlemen Parlemen Yang Boleh Mengubah Undang Undang Disini Juga Amerika Serikat Kewenangan Untuk Menguji Itu Berada Pada Tangan Makam Agung Dan Juga Di Perancis Badan Kekuasaan Untuk Dimaksud Tersebut Yakni Makam Agung Dengan Ditambah Dengan Hakim Hakem Hanya Hak Menguji Indonesia Itu Undang 1945 Ini Tidak Mengatur Hak Menguji Dari Hakim Sendiri Jadi Dapat Diakui Atau Tidak Diakui Mengenai Hal Ini Profesor Surpamu Sendiri Berpendapat Bahwa Undang-Undang Tidak Mengakui Haknya Menguji Materi Atau Menolak Contohnya Hak Menguji Dalam Undang-Undang Sendiri Kebiasaan 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 Itu Merupakan Tindakan Pola Tingkal Laku Yang Tetap Ajak Lazim Normal Atau Adat Masyarakat Hukum Kebiasaan Ini Juga Adalah Perbuatan Manusia Yang Dilakukan Ulang-ulang Mengalai Hal Tingkal Laku Kebiasaan Terima Oleh Masyarakat Yang Selalu Dilakukan Orang Lain Sedemikian Dupa Kebiasaan Sumber Hukum Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum Sendiri Ini Diatur Dalam Berbapak Undang-Undang Pasal 15 AB Pasal 1339 KUH Pasal 347 KUH Pasal 1346 Pasal 1501 Pasal 22 AB Dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 1970 Kelaman Hukum Kebiasaan Ini Hukum Kebiasaan Ini Mampunya Berapa Kelamahan Bersifat Tidak Tertulis Dan Oleh Karnanya Ini Dapat Dirumuskan Secara Jelas Pada Umumnya Sukar Menggantinya Dan Hukum Kebiasaan Ini Juga Sering Menyebutkan Ber Ketecara Karena Hukum Kebiasaan Mempunyai Sifat Anika Raga Bersamaan Antara Hukum Kebiasaan Dan Undang-Undang Itu Keduanya Sama-sama Merupakan Penegasan Pedangan Hukum Yang terdapat Dalam Masyarakat Dan Juga Perumusan Keseleraan Hukum Suatu Bangsa Perbedaannya Itu UU Merupakan Keputusan Pemerintah Dan UU Lebih Menjamin Kepastian Hukum Daripada Hukum Kebiasaan Dan Disini Hubungan Hukum Kebiasaan Ada Sendiri Hukum Adat Itu Termasuk Dalam Hukum Kebiasaan Hukum Adat Merupakan Hukum Yang Tak Tertulis Disebut Hukum Tradisional Dan Sudah Menjadi Kepribadian Bagi Bangsa Tata Hukum Indonesia Berdasarkan Adat Istiadat Disebut Hukum Adat Adat Istiadat Adat Peraturan Peraturan Kebiasaan Sosial Yang Sejak Lama Ada Dalam Masyarakat Dengan Maksud Mengatur Tata Tertif Jurisprudensi Sendiri Ini Berasal Dari Kata Bahasa Latin Yang Berarti Pengetahuan Hukum Kata Jurisprudensi Ini Sebagai Strategis Indonesia Sama Artinya Dengan Jurisprudenti Dalam Bahasa Pencis Yaitu Peradilan Tetap Atau Bukan Peradilan Timbalan Jurisprudensi Itu Bersumber Daripada Alikme Alikmene Bepal Bepalingen Wat Gevin Fur Netherland Indi Atau Ketentuan Umum Tentang Peraturan Perundangan Untuk Indonesia Sebab Suara Hakim Mempergunakan Putus Hakim Hakim Yang pertama Pertimbangan Psikologis Pertimbangan Praktis Yang ketiga Pendapat Yang sama Dan disini Ada macam-macam Jurisprudensi Yaitu Jurisprudensi Tetap Jurisprudensi Tetap Adalah Keputusan Hakim Yang berulang Kali Di perpandangan Pada kasus Yang sama Dan juga Jurisprudensi Tidak Tetap Adalah Jurisprudensi Yang belum Masuk Menjadi Jurisprudensi Tetap Dasar Hukum Jurisprudensi Sendiri Adalah Dasar Histori Dan adanya Kurang Daripadanya Hukum Yang ada Doktrin 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 itu adalah Pendapat Para serjana hukum Termukulka Yang besar Pengaruhnya Terhadap Hakim Yang mengambil Keputusannya Menurut Profesor Dokter Sudikno MSH Doktrin itu adalah Pendapat Para serjana hukum Yang merupakan Sumber hukum Tempat Hakim Dan Dapat Menukar Hak Hukumnya Dan juga Kitab Hukum Sendiri Yang berarti Bahwa pendapat Para serjana Mempunyai Kekuatan Yang Mengikat Bab 20 Penggolongan Dan Klasifikasi Hukum Tujuan Daripada Penggolongan Atau Klasifikasi Hukum Sendiri Ini Adalah Yang pertama Itu Dari segi Nilai-nilai Teoritis Adalah Untuk Dapat Dicapai Suatu Pengertian Lebih Baik Yang kedua Ini Dari segi Praktisnya Sendiri Supaya Lebih Mudah Dapat Menemukan Dan Menerapkan Hukum Yang Ada Dengan Sumber-sumber Belakang Ada Bentuk-bentuk Dari Sumber Itu Sambil Memperhatikan Apa Yang Pernah Diutarakan Lebih Dahulu Maka Kita Dapat Memedakan Menjadi Tujuh Yaitu Hukum Undang-Undang Hukum Persetujuan Hukum Perjanjian Antar Negara Hukum Kebiasaan Dan Hukum Hadat Hukum Jurisprudensi Hukum Ilmu Dan Hukum Revolusi Bahwa Sumber Itu Ada Yang Berbentuk Naskah Tertulis Dan Tidak Terbentuk Demikian Maka Penggolongan Itu Dapat Dibedakan Pula Dalam Hukum Tertulis Yang Meliputi Hukum Undang-Undang Hukum Perjanjian Antar Negara Dan Sebagian Kecil Hukum Adat Di Dalam Hukum Undang-Undang Ini Terdapat Perbedaan Hukum Kodifikasi Dan Tidak Dikodifikasikan Yang Kedua Ini Hukum Hukum Yang Tak Tertulis Meliputi Hukum Kebiasaan Sebagian Besar Hukum Adat Hukum Juris Prudensi Hukum Ilmu Dan Hukum Revolusi Menurut Asan Hukum Persetujuan Dapat Dimasukkan Sebagai Hukum Tertulis Atau Hukum Tidak Tertulis Sesuai Dengan Bentuk Persetujuan Itu Sendiri Yang Sebagaimana Diketahui Adalah Pada Dasarnya Bebas Dari Bentuk Bentuk Tertentu Dengan Kepentingan Kepentingan Diatur Atau Dilindunginya Pada Bab Bagian Satu Kita Pernah Memperoleh Hukum Dan Kekuasaan Bahwa Hukum Itu Mengandung Kekuasaan Dengan Tidak Merupakan Batas-batas Tingkatnya Yang Selalu Beralih Maka Kita Dapat Memperbedakan Pada Dasarnya Tiga Golongan Yang Pertama Itu Kepentingan Persorangan Yang Kedua Itu Kepentingan Masyarakat Sendiri Dan Yang Ketiga Itu Kepentingan Negara Tentang Hukum Yang Mengatur Atau Melindungi Kepentingan Masyarakat Mungkin Juga Hukum Publik Yang Pertamanya Kepentingan Kepentingan Seseorang Tentang Nama Tempat Tinggal Perwakilan Larisan Harta Benda Kekayaannya Dan Yang Keduanya Kepentingan Kepentingan Dalam Membentuk Negara Berserta Alat-alat Perlengkapannya Yang Ketiga Tentang Kepentingan Masyarakat Kami Hendak Memukakan Bahwa Yang Mempunyai Kepentingan Itu Memang Masyarakat Sendiri Seperti Contoh Mendirikan Suatu Bapak Pernusyawaratan Desa Atau Kedugudung Sekolah Mengikuti Susunan Tradisional Dengan Penyepangan Hal-hal Detail Dimana Terdapat Pengecualian Pengecualian Kita Golongkan Dalam Hukum Private Dan Hukum Publik Hukum Private Sendiri Ini Hukum Perdata Hukum Dagang Hukum Private Internasional Dan Hukum Publik Itu Ada Hukum Negara Tata Usaha Negara Hukum Pidana Hukum Acara Yang terdiri dari Perdata Pidana Dan Tata Usaha Negara Perbedaan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik Itu Membawa Perbedaan Pula Dalam Cara Mempertahankannya Dengan Hubungan Aturan Hukum Itu Satu Sama Lain Klasifikasi Ini Menurut Kami Patut Diperbandingkan Terutama Oleh Kita Yang Hendak Menaruh Perhatian Terhadap Hukum Positif Dan Demikian Pula Terhadap Ilma Pengatauan Hukum Indonesia Dengan Meminjam Istilah-istilah Yang Sudah Agak Banyak Didengar Maka Dengan Hukum Seragam Yang Dimaksud Hampir Sama Dengan Hukum Kesatuan Sedang Dengan Hukum Kembar Ialah Hukum Tata Antar Hukum Tambahan Kata Hampir Disini Oleh Karena Persoalan Tidak Identik Bahwa Di Dalam Hukum Kesatuan Masih Mungkin Terhadap Unsur-unsur Dari Hukum Beranekaragam Adapun Di dalam Hukum Beranekaragam Atau Hukum Tata Antar Hukum Justru Terdapat Lebih Dari Satu Aturan 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 Mungkin Berlaku Secara Menyusul Mungkin Karena Perbedaan Tempat Dan Orang Orang Maka Cabahan Dari Hukum Ini Yalah Hukum Antar Waktu Hukum Antar Tempat Hukum Antar Golongan Hukum Antar Agama Dan Hukum Private International Satu Hubungan Hukum Antara Waktu Terdapat Apabila Lebih Dari Satu Aturan Hukum Yang Selama Satu Jangka Itu Tertentu Hubungan Hukum Antara Tempat Ada Apabila Dalam Satu Negara Itu Mengenai Satu Hal Pada Waktu Hal Yang Sama Terdapat Lebih Dari Satu Aturan Yang Berlaku Pada Masing Masing Daerah Tetapi Terdapat Hal Hal Yang Memperdemukan Aturan Aturan Hukum Tersebut Kalau Hukum Antar Golongan Itu Terdapat Apabila Dalam Satu Negara Dan Satu Waktu Yang Sama Terdapat Lebih Dari Satu Golongan Masyarakat Yang Masing Masing Mengenai Sesuatu Acara Yang Sama Mempunyai Aturan Aturan Hukum Sendiri Tetapi Ada Unsur Yang Mempertemukan Aturan Aturan Hukum Itu Karena Perbedaan Agama Yang Dipeluk Golongan Hukum Yang Bersangkutan Hukum Antara Waktu Antara Tempat Antara Golongan Antara Agama Dan Private Internasional Memberi Jawaban Aturan Hukum Mana Yang Berlaku Atau Apakah Hukum Apabila Terjadi Hubungan Hubungan Seperti Yang Dimaksudkan Di Atas Dengan Pertalian Dengan Hubungan Hukum Hukum Itu Sendiri Yang Dimaksud Dengan Hukum Formil Sendiri Itu Sering Diversamakan Orang Dengan Hukum Acara Yaitu Hukum Yang Mengatur Tata Cara Bagaimana Keada Keada Hukum Atau Materi Dipertahankan Umpamanya Tentang Tata Cara Apabila Orang Hendak Mengadakan Perkawinan Hendak Mengadakan Permisahan Harta Kekayaan Suami Istri Hendak Membuat Suatu Testament Yang Mendadak Mendirikan Suatu Perusahaan Dan Suatu Persoraan Terbatas Keberatan Lain Terhadap Identifikasi Hukum Formil Dengan Hukum Acara Ialah Oleh karena Kita Mengenal Pula Hukum Acara Material Akhirnya Perlu Dinyatakan Pula Bahwa Ada Pasal Pasal Undang Yang Sekaligus Merupakan Ketentuan Hukum Formil Dan Material Hukum Yang Selalu Mengandung Dua Segi Yaitu Keharusan Atau Larangan Dan Sanksi Dalam Suatu Syabang Hukum Diutamakan Tentang Keharusan Atau Larangan Maka Yang Pertama Hukum Kaidah Yang Dimaksudkan Dengan Hukum Kaidah Yalah Ketentuan Hukum Baik Publik Atau Private Dimana Dinyatakan Pemerintah Atau Larangan Atau Perkenan Perkenan Tentang Sesuatu Yang Kedua Itu Hukum Sangsi Yang Dimaksud Ini Yalah Ketentuan Ketentuan Hukum Yang Menetapkan Apakah Hukum Yang Ada Dikenakan Pada Seorang Yang Melanggar Kaidah Undang Undang Atau Kaidah Hukum Lainnya Disini Ada Hukum Memaksa Yalah Hukum Yang Dalam Keadaan Apapun Harus Dilaksanakan Oleh Para Pencari Hukum Dan Fungsionaris Penyimpangan Dari Hukum Memaksa Menyebabkan Timbulnya Akibat Bahwa Perbuatan Tidak Sah Dapat Dinyatakan Batal Atau Malahan Batal Demi Hukum Disini Ada Hukum Yang Mengatur Syarat Yang Dimaksudkan Hukum Mengatur Yang Pertama Yang Berkepentingan Oleh Karena Hukum Mengatur Memperbolehkan Kelonggaran Yang Ada Tetapi Justru Menyatakan Lengkima Tunduk Pada Hukum Itu Berkepentingan Tidak Usah Menyatakan Takluk Pada Hukum Mengatur Tetapi Ia pun Menetapkan Ketentuan Ketentuannya Sendiri Disini Penggolongan Klasifikasi Dan Lazim Dipergunakan Berdasarkan Pada Yang Pertama Ini Pada Sumbernya Bermacam Macam Sumber Maka Sumber Hukum Dapat Dibagi Dalam Yang Pertama Hukum Undang Yang Kedua Hukum Traktat Yang Ketiga Hukum Keliasan Dan Hukum Adat Yang Keempat Hukum Jurus Prudensi Dan Yang Kelima Hukum Ilmu Dan Berdasarkan Daerah Kekuasanya Yang Pertama Ini Dibedakan Menjadi Tiga Yaitu Hukum Nasional Hukum Internasional Dan Hukum Hasil Yang Ketiga Ini Berdasarkan Kekuatan Berlakunya Sanksi Yang Pertama Ini Hukum Paksa Hukum Paksa Hukum Yang Dalam Keadaan Konkret Yang Harus Ditahti Dan Yang Doenya Hukum Tambahan Atau Yang Bersifat Mengatur Dan Menambah Hukum Ini Hukum Yang Dalam Keadaan Konkret Dapat Dikesampingkan Oleh Perjanjian Yang Dibuat Oleh Kedua Belah Pihak Sendiri Yang Keempat Berdasarkan Isinya Berdasarkan Isinya Hukum Dibagi Menjadi Dua Golongan Yaitu Hukum Publik Dan Hukum Private Pembagian Dalam Hukum Publik Dan Hukum Private Ini Berasal Dari Ilmu Hukum Romali Dan Belum Dikenal Dalam Ilmu Hukum Eropa Barat Pada Waktu Sebelum Resepsi Hukum Romali Hukum Publik Itu Sendiri Yaitu Hukum Yang Mengatur Tiap-tiap Hubungan Diantara Negara Atau Alat-alat Negara Sebagai Pendukung Kekuatan Penguasaan Di Satu Pihak Keluarga Negara Pada Umumnya Dan Hukum Private Itu Hukum Yang Mengatur Hubungan Antara Orang Yang Satu Dengan Yang Lain Dan Juga Negara Sebagai Pribadi Yang Termasuk Dalam Hukum Private Itu Hukum Perdata Hukum Dagang Hukum Perselisihan Dan Di Disini Beritakan Fungsi Dan Pemeleraannya Sendiri Berdasarkan Fungsi Dan Pemeleraannya Hukum Dibagi Menjadi Dalam Hukum Material Material Itu Hukum Yang Mengatur Isi Perhubungan Antara Kedua Bola Pihak Atau Menarangkan Bahwa Perbuatan Mana Yang Dapat Dihukum Dan Hukuman Apa Yang Dijatuhkan Dan Hukuman Formil Ialah Yang Menunjuk Cara Menjalankannya Dan Dalam Hukum Objektif Hukum Objektif Sendirinya Hukum Dalam Sotang Geara Yang Berlaku Umum Dan Tidak Mengenai Dan Tidak Mengenai Orang Atau Golongan Tertentu Dan Juga Hukum Subjektif Adalah Hukum Hukum Tinggal Dari Hukum Objektif Dan Berlaku Terhadap Seseorang Tertentu Atau Lebih Dan Kelapan Ini Berdasarkan Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya Yang Pertama Itu Ius Constitutum Yang Kedua Ius Constitutum Dan Ketiga Ini Hukum Asasi Alam Perbedaan Antara Beberapa Macem Hukum Sendiri Ini Yang Pertama Ini Perbedaan Antara Hukum Perdata Sipil Dan Hukum Pidana Terdapat Perbedaan Dari Segi Isinya Yang Pertama Itu Hukum Perdata Yang Mengatur Hubungan Antara Orang Yang Satu Dengan Orang Lain Dengan Menitik Beratkan Kepada Kepentingan Persorang Atau Hukum Pidana Sendiri Mengatur Hubungan Hukum Seseorang Anggota Masyarakat Dengan Negara Yang Mengasih Tata Tertif Masyarakat Disini Yang Kedua Dari Segi Pelaksanakan Dari Segi Pelaksanakan Pelanggaran Terhadap Norma Hukum Berita Baru Diambil Tindakan Pengadilan Serta Pengadilan Sendiri Dan Juga Pelanggaran Terhadap Norma Hukum Pidana Sendiri Pada Umumnya Segera Diambil Tindakan Oleh Pengadilan Tanpa Ada Pengaduan Dari Pihak Yang Diri Yang Ketiga Ini Dari Segi Menafsirkannya Yang Pertama Ini Hukum Perdata Yang Memperlukan Untuk Mengadakan Macam Interpretasi Terhadap Undang-Undang Hukum Perdata Yang Kedua Ini Hukum Pidana Yang Boleh Ditariskan Menurut Arti Kata Dalam Undang-Undang Pidana Itu Sendiri Yang Kedua Ini Perbedaan Antara Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana Dari Segi Mengadilinya Sendiri Acara Perdata Mengatur Cara Mengadili Perkara Perdata Di Muka Pengadilan Perdata Oleh Hakim Perdata Kalau Hukum Acara Pidana Sendiri Mengatur Tentang Acara Mengadili Perkara Pidana Di Muka Pengadilan Pidana Hakim Pidana Dan Dari Segi Pelaksanaan Sendiri Acara Perdata Sendiri Itu Inisiatif Datang Dari Pihak Yang Berkepentingan Dan Kalau Dari Acara Pidana Sendiri Inisiatif Datang Dari Penuntut Umum Atau Jaksa Dan Dari Segi Penuntun Atau Susungan Persidangan Sendiri Acara Perdata Menuntut Si Terbugat Adalah Pihak Yang Dirugikan Kalau Acara Pidana Sendiri Jaksa Menuntut Terhadap Si Terdakwa Dari Segi Pembuktian Sendiri Dalam Acara Perdata Sumpah Merupakan Alat Pembuktian Dan Juga Dalam Acara Pidana Ada Empat Alat Bukti Atau Tidak Ada Sumpah Dari Segi Penarikan Kembali Suatu Perkara Dalam Acara Perdata Sendiri Sebelum Ada Putusan Hakim Pihak Pihak Yang Bersangkutan Boleh Menarik Kembali Perkaranya Atau Gugatannya Dan Juga Dalam Acara Pidana Sendiri Tidak Dapat Ditarik Kembali Dari Segi Kedudukan Para Pihak Sendiri Dalam Acara Perdata Sendiri Pihak Mempunyai Kedudukan Yang Sama Dan Kalau Dalam Acara Pidana Itu Jaksa Kedudukan Lebih Tinggi Dari Tertak Disini Juga Dari Segi Dasar Keputusannya Sendiri Kalau Dari Perdatanya Sendiri Keputusan Hakim Itu Cukup Dengan Dasar Diri Kepada Kebenaran Formel Kalau Pidana Keputusan Hakim Harus Mencari Kebenaran Material Dan Dari Segi Macam Hukum Sendiri Hukum Perdata Ini Terbukti Kesalahannya Di Hukum Menyerahkan Barang Yang Dikuasainya Dan Kalau Acara Pidana Sendiri Terdakwa Terbukti Kesalahannya Di Hukum Mati Atau Penjara Bagian Ketiga Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah Bab 21 Kaidah Hukum Atau Kaidah Sosial Sendiri Manusia Adalah Maku Sosial Atau Zun Politikal Sebagai Maku Sosial Selalu Ingin Hidup Berkelompok Atau Hidup Berkelompok Masyarakat Kaidah Sosial Sendiri Ini Mengatur Tentang Tingkah Haku Manusia Di Masyarakat Yang Bermacam Macam Secara Berurutan Yang Pertama Ini Adalah Kaidah Sosial Kaidah Sosial Ini Adalah Kaidah Yang Paling Tua Dan Paling Asli Terdapat Di Dalam Sanur Bairi Manusia Sendiri Karena Manusia Makhluk Bermoral Tanpa Melihat Kebangsaan Atau Masyarakat Norma Sosial Dapat Dikatakan Peraturan Hidup Berasal Dari Hati Nurani Manusia Contoh Contoh Norma Sosial Segini Adalah Jangan Mencuri Melalui Berbuat Jujur Kedua Ini Kaidah Kesopanan Norma Kesopanan Adalah Ketentuan Ketentuan Hidup Yang Timbul Dari Pergaulan Masyarakat Norma Kesopanan Pada Dasarnya Adalah Kepantasan Atau Kebiasaan Kepatuhan Yang Berlaku Dari Masyarakat Oleh Karena Kesopanan Dinamakan Norma Sopan Santun Tetak Rama Atau Adek Istiadat Kaidah Agama Atau Kaidah Kepercayaan Norma Agama Itu Pasti Berpangkal Pada Kepercayaan Pada Tuhan Yang Mereza Norma Agama Itu Dianggap Sebagai Ketentuan Dari Tuhan Contoh Norma Agama Atau Kepercayaan Yang Sendiri Adalah Jangan Jangan Membindu Sesama Manusia Jangan Mencuri Dan Yang Keempat Ini Kaidah Hukum Sendiri Sifat Norma Hukum Memaksa Melindungi Kepentingan Manusia Dalam Pergerakan Hidupnya Di Masyarakat Ini Sifat Nampak Pada Norma Hukum Sendiri Pertama Ini Adanya Paksaan Dari Luar Atau Pengelasa Yang Bertugas Mempertahankan Dan Membina Tetap Masyarakat Dengan Pertahan Alat-alatnya Dan Yang Kedua Ini Sifat Sifat Dari Undang Yang Berlaku Bagi Siapa Saja Disini Ada Hubungan Antara Kaidah Hukum Dengan Kaidah Lainnya Hubungan Positif Hubungan Ini Saling Memperkuat Pertama Ini Hubungan Antara Kaidah Hukum Dengan Kaidah Agama Kaidah Hukum Dan Kaidah Agama Sangat Arat Hubungannya Kaidah Agama Menunjang Tercapain Tujuan Kaidah Hukum Sendiri Yang Kedua Ini Hubungan Antara Kaidah Hukum Dan Kaidah Kesusahan Yang Ketiga Ini Hubungan Antara Kaidah Hukum Dengan Kaidah Kesopanan Kedua Kaidah Ini Pun Saling Melengkapi Satu Saling Maka Hubungan Antara Keduanya Ini Erat Sekali Dan Hubungan Negatif Hubungan Yang Saling Melengkapkan Yaitu Jika Isi Kaidah Hukum Dan Kaidah Sosial Lainnya Bertetangan Disini Ada Persamaan Antara Kaidah Hukum Dengan Kaidah Lainnya Maksud Maksud Dari Kaidah Hukum Tendiri Ini Yakni Meningi Kepentingan Perorangan Maupun Umum Sehingga Terdapat Tata Tertib Dalam Masyarakat Disini Juga Ada Perbedaan Antara Kaidah Hukum Dengan Kaidah Sosial Lainnya Perbedaan Antara Kaidah Hukum Dan Kaidah Agama Kaidah Kesususalaan Dapat Ditingjau Dari Beberapa Sigi Seperti Dari Tujuan Kaidah Hukum Bertujuan Untuk Menciptakan Tata Tertib Masyarakat Terus Juga Ditingjau Dari Sasarannya Kaidah Hukum Mengatur Tinggal Laku Manusia Dan Juga Ditingjau Dari Sumber Sanksinya Kaidah Hukum Dan Agama Sumber Sanksinya Berasal Dari Luar Dan Dipaksakan Oleh Kekuasaan Dari Luar Diri Manusia Sendiri Disini Juga Ditingjau Dari Kekuatan Yang Mengikatnya Kayak Pelaksanaan Kaidah Hukum Dipaksakan Secara Nyata Oleh Kekuasaan Dari Luar Dan Juga Ditingjau Dari Isinya Kaidah Hukum Yang Memberikan Hak Dan Kewajiban Disini Ada Perbedaan Antara Kaidah Hukum Dengan Kaidah Kesopanan Yang Pertama Ini Kaidah Hukum Memberi Hak Dan Kewajiban Dan Juga Sanksih Kaidah Hukum Dipaksakan Oleh Masyarakat Secara Resmi Dan Juga Perbedaan Antara Tiga Kesopanan Dengan Kaidah Agama Dan Kaidah Kesopanan Yang Pertama Ini Adalah Asalnya Kaidah Kesopanan Dari Luar Di Manusia Kaidah Agama Dan Kesopanan Berasal Dari Pribadi Manusia Sendiri Bagian Keempat Hilmuh Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Bab 22 Subjek Hukum Subjek Hukum Itu Adalah Sesuatu Yang Menurut Hukum Berhak Dan Berwenang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Atau Siapa Yang Mempunyai Hak Dan Cakep Untuk Bertindak Dalam Hukum Jadi Pada Dasarnya Dapat Menjadi Subjek Hukum Adalah Manusia Atau Orang Atau Person Disini Ada Dua Pengertian Orang Atau Person Sebagai Subjek Hukum Yang Pertama Ini Natul Lijik Person Adalah Mens Atau Person Yang disebut Orang Atau Manusia Pribadi Dan Rage Person Adalah Yang berbentuk Badan Hukum Yang dapat Dibagi Dalam Dua Yaitu Public Rage Person Yang Sifatnya Unsur Kepentingan Umum Seperti Negara Dan Kedua Ini Privat Rage Person Atau Badan Hukum Privat Yang Mempunyai Sifat Unsur Kepentingan Individual Manusia Sebagai Subjek Hukum Sendiri Yang Pertama Ada Dasar Hukum Sendiri Hak Dan Kewajiban Ini Dilindungi Hukum Misalnya Adanya Larangan Mengenai Perampasan Atau Pendudukan Hak Tersebut Dan Juga Disini Ada Beberapa Pekar Hukum Antara Lain Menurut Profesor J. Harjawi Jaja SH Orang Adalah Merupakan Pengertian Terhadap Manusia Dan Juga Disini Menurut Profesor Agnes Yang Dimaksud Dengan Orang Adalah Manusia Sebagai Rage Person Sendiri Pandangan Hukum Modern Setiap Orang Atau Pribadi Secara Asesi Merupakan Pendukung Hak Yang Berlaku Sama Bagi Seluruh Umat Manusia Sendiri Karena Mereka Sama-sama Merupakan Makhluk Tuhan Yang Maesah Pandangan Dari Dunia Ini Setiap Manusia Atau Pribadi Menjadi Subjek Hukum Saat Dia Lahir Yang Berakhir Kematian Pandangan Agamanya Ini Sendiri Seseorang Manusia Atau Pribadi Menjadi Subjek Hukum Ibunya Pandangan Hukum Di Indonesia Sendiri Ini Bahwa Setiap Manusia Atau Pribadi Adalah Pendukung Hak Disini Ada Pasal 7 Undang Undang Dasar 1950 Menyebutkan Ayat Pertama Setiap Orang Yang Diakui Sebagai Manusia Pribadi Terhadap Undang Undang Pengecualian Mengenai Subjek Hukum Yang Pertama Anak Dalam Kandungan Itu Merupakan Manusia Pribadi Namun Demikian Pengecualian Memang Ada Atas Womenah Hukum Yalah Anak Yang Kandung Yang Kedua Cakap Hukum Yang Pertama Dari Beberapa Penjelasannya Sendiri Menurut Hukum Setiap Manusia Pribadi Mempunyai Hak Tetapi Tidak Selalu Cakap Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dan Ini Dari Segi Perbuatan Hukum Sendiri Dalam Pasal 1320 KUH Perdata Dinyatakan Bahwa Untuk Sahnya Perjanjian Diperlukan Antara Lain Syarat Adanya Kecakapan Untuk Membuat Perkataan Yang Ketiga Binatang Sebagai Subjek Hukum Dapatkah Binatang Sebagai Subjek Hukum Itu Jawabannya Tidak Karena Meskipun Binatang Itu Makhluk Hidup Dan Bernyawa Seperti Manusia Tetapi Menurut Hukum Tidak Mempunyai Hak Dan Kewajiban Seperti Manusia Dan Juga Yang keempat Ini Ada Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Sendiri Bahwa Badan Hukum Juga Merupakan Subjek Hukum Disamping Manusia Pribadi Atau Naturologik Person Badan Hukum Adalah Suatu Perkumpulan Orang-orang Yang Mengadakan Kerjasama Atas Dasar Ini Merupakan Suatu Kesatuan Yang Menjadi Syarat-syarat Yang telah Ditentukan Oleh Hukum Syarat-syarat Dari Badan Hukum Sendiri Ini Ada Dua Yang Pertama Memiliki Kekayaan Yang terpisah Dari Kekayaan Anggota Anggota Yang kedua Hak Dan Kewajiban Badan Hukum Terpisah Dari Hak Dan Kewajiban Para Anggutanya Dasar-dasar Hukum Badan Hukum Sendiri Kumpulan Manusia Pribadi Mungkin Pula Sebagai Kumpulan Dari Badan Hukum Yang Mengaturnya Dengan Hukum Yang Berlaku Yang Pertama Persaraan Terbatas Koperasi Yayasan Perbankan Badan Pemerintah Organisasi Partai Politik Dan Golongan Karya Dan Juga Pemerintah Daerah Tinggal Satu Kedua Daktus Ramata Macam-macam Badan Hukum Sendiri Ini Itu Badan Itu Bermacam-macam Yang Pertama Ini Menurut Badan Hukum Dibadakan Menjadi Dua Yaitu Badan Hukum Public Dan Badan Hukum Private Disini Ada Menurut Jenisnya Badan Hukum Dapat Dibagi Menjadi Dua Jenis Golongan Yaitu Kooperasi Dan Mayasan Dan Disini Menurut Tata KM Warna Hukum Sendiri Di Indonesia Badan Hukum Dibedakan Dalam Hukum Badan Hukum Menurut Hukum Eropa Dan Juga Badan Hukum Menurut Hukum Eropa Yang tertulis Disini Ada teori Badan Hukum Beberapa Teori Memberi Dasar Bagi Badan Hukum Itu Teori Tentang Desa Yudis Dan Badan Hukum Yang terkenal Yang pertama Ini Ada teori Fiksi Dan Kedua Ada teori Kekayaan Yang ketiga Ada teori Organ Dan Keempat Itu Ada teori Melik Kolektif Sendiri Dan Juga Kelima Teori Bukuit Dan Kenam Teori Agnes Disini Ada bab 23 Tentang Objek Hukum Objek Hukum Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Berguna Bagi Seobjek Hukum Manusia Badan Hukum Sendiri Dan Dapat Menjadi Pokok Permasalahan Dan Kepentingan Subjek Hukum Oleh Karena Itu Dapat Dikuasi Subjek Hukum Desa Hukum Sendiri Ini Adalah Undang Yang Mengatur Tentang Benda Yang Ada Itu Adalah Buku 2 KUH Perdata Undang Undang Pokok Agria Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 Ordo Nanti Nomor 100 Tahun 1939 Buku Kedua KUHD Dan Yang 6 Auteus 1912 Pembagian Benda Terusak Bersifat Kebendaan Yang Dapat Dibagi Atas Benda Bertubuh Atau Benda Berwujud Dan Juga Benda Bergerak Dan Benda Tidak Tetap Dan Benda Tidak Bergerak Atau Benda Tetap Manusia Sebagai Objek Hukum Dari Zaman Pendidukannya Sendiri Keadaan Demikian Itu Manusia Dianggap Sebagai Benda Yang Dapat Diperjual Belikan Dapat Disewakan Dapat Disiksa Dapat Disimbeli Seperti Binatang Tanpa Adanya Suatu Pembelaan Keadaan Semacam Itu Terjadi Pada Zaman Pendidukan Sebuah Abad Pertangahan Sampai Abad 17-18 Disini Pandangan Hukum Modern Pada Masa Sekarang Perbudakan Sudah Tidak Ada Lagi Karena Dianggap Sebagai Suatu Perbuatan Yang Pertentang Kepada Kemanusiaan Tiap Negara Modern Tidak Membenarkan Adanya Perbudakan Dan Disini Ketiga Ada Pandangan Agama Menurut Ketentuan Agama Sendiri Maka Tidak Dibenarkan Manusia Diperlakukan Dan Dianggap Sebagai Hukum Seperti Binatang Bab 24 Peristiwa Hukum Peristiwa Hukum Itu adalah Suatu Kejadian Biasa Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Diakibatkan Diatur Oleh Hukum Perbuatan Dan Tingkah Laku Sajik Hukum Sendiri Yang Membawa Akibat Hukum Karena Hukum Mempunyai Kekuatan Mengikat Bagi Sajik Hukum Atau Karena Sajik Hukum Terikat Oleh Kekuatan Hukum Macam-macam Peristiwa Hukum Sendiri Yang Pertama ini Peristiwa Hukum Menurut Hukum Dan Peristiwa Melanggar Hukum Contohnya Ini adalah Kelahiran Kematian Dan Juga Lingkuan Hidup Jual Beli Dan Disini Juga Ada Peristiwa Hukum Tunggal Dan Peristiwa Hukum Majemuk Yang Terdiri Dari Satu Peristiwa Saja Dan Juga Disini Ada Peristiwa Hukum Sepintas Dan Peristiwa Terus Menurus Seperti Pembatalan Perjanjian Atau Tawar Menawan Yang Kepat Ini Ada Peristiwa Hukum Positif Dan Peristiwa Hukum Negatif Sendiri Yang Menurut Isinya Itu Peristiwanya Itu Karena Perbuatan Subjek Hukum Dan Juga Karena Perbuatan Hukum Atau Perbuatan Lainnya Perbuatan Subjek Hukum Sendiri Peristiwa Hukum Disebabkan oleh Subjek Hukum Manusia Atau Badan Hukum Yang Dibanyakan Dalam Perbuatan Hukum Perbuatan Hukum Ini Ada Setiap Perbuatan Akibat Yang Diatur Oleh Hukum Karena Akibat Tersebut Dianggap Menjadi Gendak Dari Melakukan Perbuatan Itu Yang Kedua Ada Perbuatan Yang Bukan Perbuatan Hukum Setiap Perbuatan Hukum Akibatnya Hukumannya Tidak Dikendaki Oleh Pelakunya Sendiri Meskipun Akibat Tersebut Diatur Oleh Hukum Disini Peristiwa Data Perbuatan Bukan Perbuatan Hukum Hukum Yang Bukan Karena Perbuatan Manusia Atau Karena Perbuatan Lainnya Dibandingkan Menjadi 3 WGN Itu Kepayutan Karena Itu Keadaannya Mengakibatkan Individu Suatu Badan Hukum Tidak Dapat Membayar Utang Secara Penuh Dan Juga Ada Kada Luarsa Kada Luarsa Yang Dili Untuk Memperoleh Sesuatu Untuk Dibabaskan Dari Suatu Perikatan Dengan Lewat Waktu Secara Secara Terpentuh Disini Ada Pengembangan Fisik Kehidupan Manusia Umpamanya Itu Dari Kelahirannya Sendiri Kelahiran Membawa Kewajiban Bagi Orang Tua Untuk Memelihara Dan Menjadi Anak Serta Memberi Dunjangan Dalam Keseimbangan Dengan Pendataan Mereka Guna Membeli Pemeliharaan Kematian 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 Seseorang Yang Merupakan Peristiwa Hukum Yang Menimbulkan Akibat Hukum Bab 25 Hubungan Hukum Hubungan Hukum Hubungan Antara Dua Subject Hukum Dalam Hubungan Hukum 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 Dan Kewajiban Pihak Yang Satu Berhadapan Dengan Hak Kewajiban Pihak Lainnya Dalam Segi Hubungan Hukum Tiap Hubungan Hukum Mempunyai Dua Segi Yaitu Be Vogel Hid Atau Kewenangan Yang Disebut Hak Dan Kewajiban Adalah Segi Pasif Daripada Hubungan Hukum Unsur Hubungan Hukum Sendiri Memiliki Tiga Unsur Sebagai Berikut Yang Pertama Adanya Orang Yang Hak Atau Kewajibannya Selain Berhadapan Yang Kedua Adanya Objek Yang Berlaku Berdasarkan Hak Dan Kewajibannya Dan Yang Ketiga Adanya Hubungan Antara Pemilih Hak Dan Pengembangan Kewajiban Syarat Daripada Hukum Sendiri Dapat Dipenuhi Sebagai Yang Pertamanya Adanya Dasar Hukum Peraturan Hukum Yang Mengatur Hubungan Hukum Itu Sendiri Dan Kedua Ini Timbulnya Peristiwa Hukum Macam-macam Jenis Hukum Sendiri Disini Ada Tiga Macam Yaitu Yang Pertama Hubungan Hukum Yang Bersegi Satu Yang Bersegi Satu Dan Juga Ada Hubungan Hukum Bersigi Dua Dan Ketiga Ada Hukum Antara Satu Subjek Dengan Semua Subjek Hukum Lainnya Bab 26 Itu Hab Hukum Itu Mengatur Hubungan Antara Orang Satu Dengan Yang Lainnya Antara Orang Dengan Masyarakat Atau Antara Masyarakat Yang Satu Dengan Masyarakat Lainnya Yang Menimbulkan Kekuasaan Atau Kewanaan Dan Kewajiban Seperti Tersebut Dalam Bab Hubungan Hukum Kekuasaan Dan Kewenangan Inilah Yang Disebut Dengan Hak Dalam Ilmu Hukum 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 Subjektif Merupakan Segi Aktif Daripada Hubungan Hukum Hak Ini Tidak Hanya Meliputi Suatu Kewenangan Atau Hak Saja Tetapi Kadang Melipukan Suatu Kumpulan Hak Atau Kewenangan Misalnya Kepemilikan Hak Kepemilikan Seher Ini Terdiri Dua Hak Kewenangan Yang Pertama Ini Yang Mempunyai Berwenang Atau Memungut Kenikmatan Dari Kepunyaannya Yang Kedua Ini Yang Mempunyai Juga Berwenang Atau Berhak Memindah Tangankan Kepunyaan Itu Dalam Istilah Belanda Hak Itu Disebutkan Dinamakan Bas Cikan Yang Meliputi Hak Dan Kewenangan Untuk Menjual Memberi Menukar Melariskan Secara Lega Teori-teori Tentang Hak Pada Abad XIX Di Jerman Dikemukakan Dua Teori Tentang Hak Yang Sangat Bisa Pengaruhnya Yalah Teori Yang Menganggap Hak Sebagai Kepentingan Terlindung Teori Ini Juga Merumuskan Bahwa Hak Ini Merumuskan Sesuatu Yang Penting Bagi Yang Bersangkutan Yang Dilindungi Lengku Teori Menganggap Hak Sebagai Kendak Ini Juga Diperlengkapi Dengan Kekuatan Atau Wilsmeth Teori Teori Ini Mengatakan Bahwa Hak Itu Suatu Kendak Yang Diperlengkapi Dengan Kekuatan Oleh Tata Tertip Hukum Yang Diberikan Pada Yang Bersangkutan Disamping Kedua Teori Tersebut Terdapat Teori Gabungan Yang Pertama Ini Ada Apel Dorn Atau Hak Adalah Suatu Kekuatan Yang Diatur Oleh Hukum Yang Berdasarkan Kesusilaan Atau Moral Dan Tidak Hanya Kekuatan Fisik Saja Dan Juga Ada Utrecht Utrecht Sendirinya Hak Bukan Kekuatan Hak Adalah Jalan Untuk Memperoleh Kekuatan Tetapi Hak Itu Bukan Kekuatan Dan Juga Ada Lamer Lamer Ini Adalah Hak Dengan Izin Izin Ini Bagi Bersangkutan Untuk Membuat Sesuatu Disini Ada Penyelesialan Hak Penyelesialan Hukum Ini Mengubah Sifat Dan Tujuan Hukum Sendiri Akan Merupakan Tulah Sifat Tujuan Hak Sehingga Hak Mengalami Proses Penyelesialan Menyalah Gunakan Hak Dianggap Apabila Menjalankan Hak Secara Tidak Sesuai Dengan Tujuan Tiap Hak Itu Diberi Tujuan Sosial Hak Tidak Melindungi Kepentingan Sosial Itu Menjalankan Hak Tujuan Menyimpang Dari Tujuan Hukum Menyimpang Dari Menjamin Kepastian Hukum Disini Juga Ada Hak Mutlak Hak Mutlak Ini Setiap Kekuasaan Mutlak Oleh Hukum Diberikan Kepada Sajik Hukum Yang Berbuat Sesuatu Dan Hak Mutlak Ini Merupakan Hak Yang Diberikan Kekuasaan Kepada Yang Bersakutan Untuk Wajib Diharmat Bab 27 Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum Perbuatan Hukum Ini Adalah Setiap Perbuatan Manusia Dilakukan Dengan Sengaja Untuk Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Perbuatan Hukum Ini Adalah Setiap Perbuatan Sajik Hukum Yang Yang Diakibatkan Diatur Hukum Karena Akibat Itu Bisa Dianggap Sebagai Kehendak Dari Melakukan Hukum Perbuatan Hukum Ini Atau Tindak Hukum Baru Terjadi Apabila Pernyataan Kehendak Untuk Adanya Kehendak Yang Dipulkan Adanya Kehendak Orang Itu Untuk Bertindak Dan Pernyataannya Kehendak Pernyataan Kehendak Itu Syarat Tegas Dapat Dilakukan Dengan Tertulis Atau Mengucapkan Pernyata Atau Isyarat Disini Juga Ada Penyataan Kehendak Secara Diam-diam Dapat Diketahui Dari Sikap Atau Perbuatan Sendiri Dan Juga Ada Perbuatan Hukum Terdiri Perbuatan Hukum Sepihak Dan Juga Perbuatan Hukum Dua Pihak Bukan Perbuatan Hukum Yang pertama Ini Perbuatan Hukum Yang Tidak Dilarang Hukum Sendiri Perbuatan Ini Menjadi Akibat Hukum Yang Tak Tergantung Pada Kandang Contohnya Seperti Zak Wa Ar Nemi Tindakan Yang Mengurus Kepentingan Orang Lain Tanpa Diminta Oleh Orang Untuk Kepenting Dan Juga Ada On Fars Luding D Betaling Ialah Orang Yang Membayar Utang Kepada Orang Lain Karena Ia Menghiram Utang Yang Sebenarnya Di Sini Ada Perbuatan Yang Dilarang Oleh Hukum Perbuatan Yang Dilarang Hukum Ini Adalah Perbuatan Hukum Yang Lazim Disebut Dengan On Church Matigeda Adalah Sesuatu Perbuatan Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Dan Memajukan Si Pelaku Atau Pembuat Yang Bersalah Mengganti Kerugian Yang Ditimbulkannya Akibat Hukum Sendiri Ialah Akibat Suatu Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perolah Suatu Akibat Dikendaki Oleh Pelaku Dan Diatur Hukum Tindakan Ini Dinamakan Tindakan Hukum Bab 28 Tentang Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Itu Adalah Sekelompok Orang Yang Hidup Dalam Suatu Wilayah Tertentu Dimana Dalam Kelompok Tersebut Berlaku Suatu Rangkaian Peraturan Yang Menjadi Tingkah Laku Bagi Setiap Kelompok Dalam Peraturan 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 Itu Dibuat Oleh Kelompok Itu Sendiri Dan Berlaku Bagi Mereka Sendiri Pembentukan Kelompok Tersebut Terjadi Karena Kodrat Manusia Itu Sebagai Mangkuk Sosial Yang Selalu Ini Hidup Berkelompok Dalam Masyarakat Terkecil Yang Terdiri Dari Sekurang Kurangnya Dua Seperti Masyarakat Keluarga Yang Terdiri Dari Suami Istri Faktor Yang Mendorong Untuk Bermasyarakat Sendiri Ini Agar Manusia Selalu Hidup Berkelompok Dengan Sesamanya Atau Hidup Bermasyarakat Yalah Karena Didorong Oleh Faktor Kebutuhan Biologis Persamaan Nasib Persamaan Kepentingan Persamaan Ideologi Persamaan Tujuan Faktor Tersebut Dapat Dirangkum Menjadi Tiga Faktor Yaitu Faktor Ekonomis Atau Untuk Dapat Memani Kebutuhan Hidup Untuk Mengadakan Keturunan Dan Faktor Keamanan Untuk Penyelamatan Dari Segala Serangan Mara Bahaya Macam-macam Bentuk Masyarakat Hukuman Ada Tiga Macam Yang Pertama Masyarakat Teratur Yaitu Masyarakat Yang Diatur Dengan Tujuan Tertentu Yang Kedua Masyarakat Teratur Yang Terjadi Dengan Dirinya Yang Ketiga Masyarakat Yang Tidak Teratur Adanya Masyarakat Yang Terjadi Dengan Diri Sendirinya Tanpa Dibentuk Bagian Lima Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan Bab 29 Antropologi Hukum Antropologi Hukum Ini Adalah Suatu Cabang Ilmu Pengetuan Mempelajari Pola-pola Sengketa Dan Penyelesaian Pada Masyarakat Masyarakat Sederhana Maupun Masyarakat Yang Sedang Mengalami Proses Perkembangan Dan Pembangunan Metode Pendekatan Antropologi Ini Menurut Euber Suatu Segi Menonjol Dari Interpologi Adalah Pendekatan Secara Menyeluruh Yang Dilakukan Terhadap Manusia Interpologi Hukum Ini Mempunyai Persamaan Dengan Sosiologi Hukum Keduanya Ini Ingin Mengerti Dan Kemudian Bisa Menjelaskan Fenomena Hukum Itu Dan Bukannya Untuk Memakai Peraturan Hukum Dan Yang Konkret Itu Mengarangkan Tinggal Hukum Manusia Yang Mulai Di Ketuanya Yang Pertama Ini Adalah Anggapan Masyarakat Tentang Pedoman Perihal Perikelakuan Yang Pantas Yang Kedua Ini Mengadakan Identifikasi Terhadap Perikelakuan Kenyata Dari Warga Masyarakat Hal Ini Disebabkan Oleh Karena Hukum Selagi Aspek Kebudayaan Mempunyai Beberapa Fungsi Fundamental Untuk Melayar Kedulukan Masyarakat Yang Pertama Ini Dapat Merumuskan Pedoman Bagaimana Warga Masyarakat Itu Seharusnya Berperlakuan Yang Kedua Dalam Menetralisasikan Kekuatan Kekuatan Dalam Masyarakat Yang Ketiga Dalam Mengatasi Persangkita Dan Keempat Merumuskan Kembali Pedoman Yang Mengatur Hubungan Antara Sesama Warga Masyarakat Disini Ada Sejari Singkatnya Sendiri Studi Antropologi Dapat Dikatakan Belum Lama Dan Baru Timbul Pada Abad Ke 19 Waktu Ada Usaha Untuk Meliti Dasar Hukum Di Eropa Yaitu Antara Dengan Jalan Memanikah Sistem Hukum Eropa Dan Sistem Hukum Masyarakat Yang Masih Dianggap Tingkat Sederhana Di Luar Eropa Dari Penyelidikan Tersebut Disimpul Timbul Ada Anggapan Bahwa Sistem Hukum Eropa Ini Merupakan Sistem Yang Sempurna Dan Mencapai Tingkat Tertinggi Bila Dibandingkan Sistem Hukum Masyarakat Sederhana Hasil Penyelidikan Tersebut Ini Merupakan Deskripsi Pengembangan Hukum Serta Kebudayaan Umat Manusia Dan Penelidikan Termasuk Itu Pengembangan Cabang Ilmu Tersebut Yang Dikenal Dengan Etnological Juris Prudens Antropologi Dan Hukum Sendiri Ini Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Jauh Sekali Jangkauannya Yang Mengepresikan Kehidupan Manusia Dalam Luyantas Sehingga Segala Segi Kehidupan Itu Dibicarakan Maka Apabila Seorang Antropolog Hanya Merupakan Segi Kecil Daripada Ruangan Antropologi Hukum Oleh Karenanya Itu Para Antropolog Akan Menghadapi Banyak Kesulitan Dalam Masalahnya Memasalkan Definisi Definisi Tentang Hukum Seperti Yang Kita Kenal Dalam Ilmu Hukum Positif Bagi Mereka Hukum Harus Diatikan Lebih Dari Sekedar Peraturan Dan Lembaga Lembaga Pelaksanaan Hukum Yang Formal Bab 30 Tentang Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum Ini Adalah Suatu cabang Ilmu Pengetahuan Yang Secara Empiris Dan Analitis Mempelajari Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Sebagai Gejala Sosial Dan Gejala Sosial Lainnya Sosiologi Hukum Ini Adalah Ilmu Yang Mempelajari Fenomena Hukum Dari Sisinya Sedemikian Itu Studi Hukum Ini Secara Sosiologis Mempunyai Beberapa Karakteristik Yang Pertama Ada Sosiologis Hukum Bertujuan Untuk Menjelaskan Terhadap Praktik Praktik Hukum Yang Kedua Ada Sosiologi Hukum Senantiasa Menguji Keahlian Empiris Dari Suatu Peraturan Penyelitian Hukum Yang Ketiga Sosiologi Hukum Yang Tidak Melakukan Penelitian Terhadap Hukum Objek Atau Sasaran Sosiologi Hukum Sendiri Ini Adalah Badan Badan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Penyelenggaran Hukum Seperti Pembuat Undang Undang Pengadilan Pengadisi Advokat Dan Sebagainya Untuk Mengatauinya Bagaimana Sikap Psikologi Hukum Terhadap Bidang Yang Dipelajarin Itu Maka Bentuk Pernyataan Yang Memudahkan Seperti Yang Diajukan Profesor Dr. Sajipto Rahabjo Dalam Buku Ilmu Hukum Bab 31 Tentang Psikologi Hukum Psikologi Hukum Ini Adalah Sobicabang Pengatauan Yang Melajari Hukum Sebagai Suatu Perwujudan Dari Perkembangan Jiwa Manusia Psikologi Adalah Ilmu Pengatauan Penyelaku Manusia Maka Dalam Keetan Itu Dengan Studi Hukum Ia Kan Melihat Hukum Sebagai Salah Satu Dari Pencerminan Perlaku Manusia Suatu Kenyataan Bahwa Salah Satu Yang Menunjol Pada Hukum Itu Terutama Pada Hukum Modern Adalah Penggunaan Sejarah Dasar Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan Yang Dikendakinya Dengan Demikian Seada Tidak Hukum Telah Memasuki Bidang Psikologi Terutama Psikologi Sosial Bab 32 Sejarah Hukum Sejarah Hukum Ini Sendiri Adalah Salah Satu Bidang Studi Hukum Yang Mempelajari Perkembangan Dan Asal Usul Sistem Hukum Dalam Suatu Masyarakat Tertentu Dan Memperbandingkan Hukum Yang Berbeda Karena Dibatasi Perbedaan Waktu Sejarah Hukum Ini Terutama Berkaitan Dengan Bangkit Suatu Pemakiran Dalam Hukum Yang Dipelopori Oleh Satu Tidak Dalam Studi Sejarah Hukum Ini Ditekankan Mengenai Hukum Suatu Bangsa Merupakan Suatu Ekspresi Jiwa Yang Berasal Oleh Karenanya Senantiasa Yang Satu Berbeda Dengan Yang Lain Perbedaan Ini Terentak Pada Karakteristik Pertumbuhan Ditalami Oleh Masing-masing Hukum Peran Dan Fungsi Sejarah Hukum Ini Sebagaimana Sejarah Hukum Ini Menghasilkan Keuntungan Keuntungan Salah Satu Dari Keuntungan Tersebut Ini Bahwa Pengaturan Kita Menengenai Suatu Sistem Atau Lembaga Atau Pengaturan Hukum Tertentu Menjadi Lebih Mendalam Diperkaya Keliruan Baik Pemahaman Walaupun Penarapan Suatu Lembaga Atau Kentutan Hukum Tertentu Diharapkan Dapat Dijaga Dengan Cara Mendapatkan Keuntungan Tersebut Di Samping Itu Sejarah Hukum Ini Mempunyai Hukum Kegunaan Yang Pertama Ini Sejarah Hukum Dapat Memberikan Pandangan Yang Luas Sebagai Kalangan Hukum Sendiri Yang Kedua Ini Hukum Sebagai Kada Ini Merupakan Patokan Perlakuan Atau Sikap Tindas Yang Sepantas nya Yang Ketiga Ada Sejarah Hukum Juga Berguna Dalam Praktik Hukum Yang Keempat Dalam Bidang Pendidikan Hukum Ini Sejarah Hukum Membantu Mahasiswa Hukum Untuk Lebih Memahami Hukum Yang Dipelajarinya Dan Yang Kelima Ini Sejarah Hukum Mengungkapkan Fungsi Dan Efektivitas Lembaga Lembaga Tertentu Bab Tiga Tiga Ini Perbandingan Hukum Perbandingan Hukum Adalah Ilmu Pengetahuan Yang Usianya Relatif Muda Perbandingan Hukum Ini Berkembang Secara Nyata Pada Akhir Habat 20 Lebih Sekarang Dimana Negara Dunia Ini Mampunya Saling Ketergantungan Dan Saling Membutuhkan Hubungan Yang Erat Perbandingan Hukum Yang Diperlakukan Karena Yang Pertama Dengan Perbandingan Hukum Dapat Diketahui Jiwa Pandangan Hidup Bangsa Lain Termasuk Hukum Yang Kedua Ini Dengan Saling Mengetahui Hukum Sangketah Atau Kesalahan Pahaman Dapat Dihindari Dan Juga Perbandingan Hukum Mempunyai Peranan Penting Di Bidang Hukum Secara Nasional Oleh Karena Itu Semakin Perlu Diketahui Atau Dipelajarkan Mempunyai Berbagai Manfaat Antara Lain Untuk Membantu Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional Disini Ada Pengertian Perbandingan Hukum Pada Hakikatnya Perbandingan Hukum Itu adalah Suatu Motode Penelitian Dan Bukan Hanya Suatu Ilmu Hukum Yang Mempergunakan Metode Membandingkan Hukum Yang satu Dengan Hukum Yang lain Tujuan Daripada Perbandingan Hukum Ini Menunjukkan Bahwa Setiap Negara Mempunyai Kenyataan Hukum Sendiri Yang berbeda Dengan Hukum Dan Kebudayaan Negara Lain Misalnya Hukum Angor Sakson Yang berbeda Dengan Hukum Kontinental Menurut Tujuan Perbandingan Hukum Belum ada Kesepakatan Antara Para Halinya Misalnya Dalam Huku Village Communities Dan Collect Dalam Huku The History Of The Comparative Juris Plains Mengatakan Bahwa Tujuan Perbandingan Hukum Ini adalah Membantu Menyusuri Asal-usul Perkembangan Daripada Konsepsi Hukum Yang sama Di seluruh Dunia Dan Fungsi Daripada Hukum Perbandingan Hukum Sendiri Ini Memiliki Macam-macam Fungsi Yaitu Fungsi Teoritis Dan Fungsi Praktis Dari Segi Lain Maka Fungsi Perbandingan Hukum Ini dapat Diberikan Menjadi Fungsi Dalam Pengembangan Hukum Dan Fungsi Dalam Praktik Dan Pembinaan Hukum Macam-macam Golongan Tersebut Saling Menghubung Dan Saling Mengisi Sehingga Uraian Ini Akan Menyakup Semua Golongan Tersebut Manfaat Daripada Perbandingan Hukum Ini Sendiri Ialah Yang pertama Ini adalah Manfaat Ilmiah Dengan Mengadakan Perbandingan Hukum Kita juga Dapat Menganggapkan Latar Belakang Dan Sebab Persamaan Dan Perbedaan Tersebut Dan Akhirnya Menemukan Hakikat Daripada Hukum Yang Dibandingkan Dan Juga Ada Manfaat Praktis Manfaat Praktis Ini Antara Lain Sebagai Penunjang Dalam Usaha Pemutangan Nasional Sebagai Faktor Penting Bagi Usaha Unifikasi Hukum Perbandingan Hukum Juga Penting Dalam Rangka Usaha Menemukan Saling Pengertian Yang Lebih Mendalam Mengai Hukum Kita Sendiri Dan Juga Perbandingan Hukum Dan Juga Dalam Laksanakan HPTS Sekian Rangkuman Saya Terima kasih Terima kasih